Lonceng merenggut arwah jilid 4. T. J. A. N. G. Kau C. U. Tertawa dingin lagi. Kalau memang kau tetap membandel dan tidak mau melakukan pembicaraan secara baik-baik dengan kami dan memberikan keterangan setiap pertanyaan kami, H. M. 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 Kau akan mati dengan menderita sekali, siksaan-siksaan lainnya masih menunggumu bocah ancam-cang kau cu dengan suara yang menyeramkan sekali. Hoho adalah seorang bocah cilik yang baru berusia 9 tahun, maka dari itu biar bagaimana keras hatinya, Poh menghadapi siksaan yang begitu hebat dari orang-orang Pek Mokau membuat dia jadi tidak berdaya sama sekali. Dan Hoho sendiri jadi berpikir, kalau memang sekiranya dia berkeras juga dan tidak mau menyerah, pasti dirinya akan menerima siksaan-siksaan yang lebih hebat lagi, pasti dirinya lebih sengsara pula, dan juga berarti bahwa dirinya yang akan menderita kerugian yang lebih besar. Bagaimana bocah? Apakah kau sudah merubah pikiranmu bentak chang kau cu lagi? Hoho masih tidak menyahuti, hatinya masih diliputi keraguan. Hanya saja, semangatnya tetap menyala, cuma tenaga yang telah tidak ada di dalam penyiksaan ini pada diri si bocah. Kalau dia tetap berkepala batu, lebih baik diteruskan saja siksaan-siksaan yang lainnya kata Fang Lin waktu melihat Hoho hanya berdiam diri dengan menengadahkan kepalanya, sebab rambutnya masih dijambak keras oleh orang Pek Mokau itu. Baik teruskan siksaan-siksaan yang lainnya perintah Chang Kau Cu dengan mendongkol juga. Hati Hoho mencelos. Pasti siksaan-siksaan selanjutnya ini adalah siksaan-siksaan yang lebih hebat lagi. Tadi dia telah mendengar sendiri bahwa dirinya akan dibikin buta matanya dengan disodokan besi panas ke dalam matanya, memotong lidahnya, mencabuti seluruh kuku dari jari tangan dan kakinya itulah suatu siksaan yang maha hebat sekali, maka biar bagaimana Hoho tidak mau sampai terjadi urusan seperti itu, kalau memang sampai terjadi, berarti biarpun nanti dirinya bisa memperoleh kesempatan hidup, toh tetap saja dirinya tidak ada gunanya lagi, dia akan menjadi manusia bercacat. Tunggu, tunggu dulu kata Hoho dengan suara yang susah payah. Gemetar suaranya menahan rasa sakit pada sekujur tubuhnya yang telah pecah kulit dan juga mukanya yang dilumuri oleh darah merah. Chang Kau Cu ketika mendengar perkataan Hoho, dia jadi girang sekali. Begitu juga dengan Fang Lin, nenek tua yang bergelar Dewi Lima Racun ini sampai mengeluarkan seruan tertahan, karena dia sangat girang, menduga bahwa Hoho pasti akan menyerah. Apakah kau telah merubah pikiranmu bentak Chang Kau Cu dengan bengis dan bangga, karena akhirnya toh si bocah mau menyerah dan tunduk juga terhadap dirinya, padahal siksaan yang disediakan untuk Hoho baru dijalankan yang satu macam itu. Baik, aku, aku menyerah sahut Hoho dengan suara yang susah payah, karena dia benar-benar sudah parah sekali keadaannya. Biar bagaimana Hoho adalah seorang bocah cilik yang baru berusia 9 tahun, mendengar dan menjalankan siksaan-siksaan yang menyeramkan mendirikan bulu kuduk, membuat dia akhirnya mau juga menyerah. Chang Kau Cu memerintahkan kepada orang Pek Mokau yang menjambak rambut Hoho agar melepaskan jambakannya itu dan menyingkir. Orang itu mengiakan, dia melepaskan jambakannya pada rambut Hoho dan berdiri di samping barisan orang-orang Pek Mokau yang lainnya. Kepala Hoho jadi terkulai begitu jambakan pada rambutnya telah dilepas oleh orang Pek Mokau tersebut, dan seketika itu juga dari mulutnya telah memuntahkan air yang cukup banyak yang membuat lantai ruangan tersebut jadi basah oleh muntahnya itu. Napas Hoho masih sesak, matanya berkunang-kunang, hampir dia tidak bisa menguasai dirinya jatuh pingsan. Cuma saja, disebabkan dia masih bisa mempertahankan alam kesadarannya itu. Lepaskan ikatannya perintah Chang Kau Cu dengan suara yang nyaring. Empat orang Pek Mokau dengan cepat melompat ke tengah ruangan, dengan sebat mereka telah melepaskan ikatan tambang itu pada kaki Hoho dan tangan si bocah. Begitu kaki dan tangannya terlepas dari ikatan tambang-tambang itu, Hoho jadi terkulai dan jatuh rebah di lantai. Dia tidak mempunyai tenaga untuk berdiri. Sekarang kau coba menjawab pertanyaanku kata Chang Kau Cu dengan suara yang bengis. Siapa namamu? Siang Kuan Ho, lemah sekali suara Hoho. Berapa usiamu? Sembilan tahun? Mengapa kau bisa berada seorang diri di sekitar tempat ini? Apakah ayahmu juga terdapat di sekitar tempat ini? Tidak. Aku hanya seorang diri sahut Hoho dengan susah payah, dan baru saja dia menyahuti sampai di situ, dia telah memuntahkan air yang cukup banyak lagi. Aku, aku telah melarikan diri dari keluarga ku. HMMMM. Chang Kau Cu dan yang lainnya jadi heran juga, lelaki berkumis panjang ini jadi memandang ke arah Fang Lin yang berdiri di sampingnya, kemudian mentaknya, kau tidak berdusta? Ti, tidak. Lalu, di mana tempat tinggal ayahmu itu tanya Chang Kau Cu lagi? Di suatu tempat yang terpisah kurang lebih lima hari dalam perjalanan, sahut Hoho. Di mana? Hoho bimbang untuk menyebutkannya. Di mana rumah ayahmu itu bentak Chang Kau Cu menegaskan lagi. Aku tidak bisa mengatakannya sahut Hoho akhirnya. Apakah kau ingin membandel lagi? He? Apakah kau mau merasakan siksaan-siksaan yang lainnya, baru mau bicara terus terang bentak Chang Kau Cu dengan bengis sekali? Hoho hanya berdiam diri saja. Sebutkan, di mana saat ini ayahmu berada bentak Chang Kau Cu dengan suara yang tambah bengis. Di rumah. Apa? Ayahku berada di rumah. Kurang ajar bentak Chang Kau Cu dengan bengis. Kau jangan coba-coba main-main denganku, kalau sampai ku perintahkan agar siksaan-siksaan lainnya dijalankan, biarpun dewa turun dari sorga, tidak nantinya bisa menolongi dirimu. Aku tahu. Maka dari itu, bicaralah yang jujur. Aku telah bicara jujur, memang ayahku ada di rumah bukankah tadi kau menanyakan di mana ayahku berada? Keparat Chang Kau Cu jadi menggebrak tepi kursinya. Jangan kau main-main denganku. Aku tidak main-main, aku bicara sungguh-sungguh sahut Hoho dengan suara yang lemah. Di mana rumah ayahmu tanya Chang Kau Cu sambil menekan perasaan mendongkolnya. Lima hari melakukan perjalanan, kita akan sampai di sana sahut Hoho. Katakan yang jelas, apa nama tempat ayahmu menetap itu desak Chang Kau Cu. Kampung Wiesan Syung akhirnya Hoho menyauti juga. Apakah kau tidak berdusa bentak Chang Kau Cu yang meragukan keterangan Hoho? Nanti setelah kau mengirim orang-orangmu ke sana, barulah kau mengetahui apakah keteranganku ini benar atau tidak. Kalau sekarang aku mengatakan bahwa aku telah bicara dengan jujur, itu pun akan percuma saja, karena bisa saja aku membohongi kalian, bukan sahut Hoho dengan menjengkol. Baik. Tetapi kalau memang nanti ternyata kau mempermainkan aku dengan memberikan keterangan bohong, HMMM, kau tentu bisa membayangkan apa akibatnya dan siksaan hebat yang bagaimana yang akan kau jalankan. Hoho hanya berdiam diri saja. Chang Kau Cu telah menoleh kepada salah seorang anak buahnya, memerintahkan Hoho di bawah ke kamar tahanannya lagi. Orang itu mengiakan, dia bertubuh tinggi besar, maka berat tubuh Hoho seperti tidak ada. Artinya apa-apa bagi dirinya. Dengan ringan dia menenteng Hoho menuju ke kamar tahanan. Dan setelah sampai di pintu besi kamar tahanan itu, dia memanggil Lotoa sambil melemparkan Hoho di depan pintu besi itu. Setelah Lotoa, penjaga kamar tahanan itu yang bertubuh tinggi besar telah keluar, barulah orang Pek Mokawit berlalu. Lotoa membawa masuk Hoho dengan menentengnya dan melemparnya ke dalam kamar tahanan yang gelap sekali. Tubuh Hoho terbanting keras di atas lantai kamar tahanan, dan dia mendengar pintu batu dari kamar tahanan itu telah digabruki oleh Lotoa, tertutup rapat lagi, menyebabkan penerangan di sekitar kamar tahanan tersebut jadi gelap gulita. Hoho merangkak bangun perlahan-lahan, tetapi dia tidak berhasil untuk berdiri, karena tubuhnya telah terguling rubuh kembali, terjerembak, mulutnya jadi jontor karena terbentur lantai kamar tahanan tersebut. Tetapi Hoho telah merangkak lagi, dia berdiri di atas kedua lututnya. Dan Hoho berbasil. Cuma saja, mungkin juga disebabkan oleh keluarnya terlampau banyak darah di dirinya, menyebabkan pandangan Hoho jadi berkunang-kunang kembali ketika dia telah berhasil berdiri di kedua lututnya. Hoho memejamkan matanya, perasaan sakit yang meliputi dirinya luar biasa sekali. Benar-benar sengsara sekali bocah ini. Dia sampai mengeluarkan suara rintihan sambil menundukkan kepalanya. Dia mencoba untuk melihat luka-luka di tubuhnya itu, tetapi karena ruangan tersebut gelap gulita, Hoho jadi tidak berhasil melihat luka-luka di sekujur tubuhnya. Hanya saja ketika dia mempergunakan jari-jari tangannya untuk mengusap-usap luka-luka di tubuhnya, si bocah merasakan suatu perasaan pedih yang bukan main. Kembali Hoho mengeluh dan dia berdiam diri dalam keadaan begitu cukup lama juga, setelah perasaan pedihnya mulai berangsur-angsur kurang, dia mencoba menggerakkan kakinya untuk merangkak naik dengan kedua tangan berpegang pada dinding kamar tahanan tersebut. Namun Hoho kembali gagal untuk berdiri, karena begitu dia menggerakkan tangannya, maka seketika itu juga sekujur tubuhnya jadi terasa sakit dan berih kembali, karena disebabkan dia menggerakkan kedua tangannya itulah maka luka-lukanya telah bergerak lagi dan menimbulkan perasaan pedih yang bukan main. Hoho sampai tidak bisa menahan perasaan sakit yang menyerang dirinya, dia merintih dan tubuhnya terjungkal rubuh terkulai di lantai kamar tahanan yang gelap. Begitu tubuhnya terjungkal, begitu luka-luka di tubuhnya tergesek oleh batu-batu lantai kamar tahanan tersebut yang kotor dan kasar sekali, Hoho jadi menggeliat kesakitan lagi, merintih pula dengan suara mengerang, menahan perasaan sakit yang luar biasa tersebut. Perlahan-lahan Hoho menggeser tubuhnya, dia berusaha untuk duduk kembali. Walaupun harus dengan susah payah, namun akhirnya toh dia berhasil juga duduk. Bocah ini mengawasi sekitar ruangan kamar tahanan tersebut, hanya kegelapan saja yang dilihatnya. Sampai kelima jari-jari tangannya juga tidak terlihat olehnya. Hoho jadi mengerutkan sepasang alisnya. Sebetulnya perkumpulan apakah pekmokau, perkumpulan iblis putih, itu? Dan tempat apakah kamar tahanan tersebut? Hoho benar-benar tidak mengerti mengapa dirinya bisa mengalami urusan yang begitu aneh dan membuat dia terlalu menderita. Dirasakan nasibnya begitu buruk dan hati Hoho jadi berduka sekali. Karena tubuhnya bergerak-gerak, maka selang sesaat lagi Hoho telah memuntahkan air di dalam perutnya pula. Perasaan kembung masih terasa oleh bocah ini. Keheningan meliputi kamar tahanan itu. Hoho tidak berani bergerak dulu, dia duduk diam tanpa bergerak sedikitpun. Hoho merasakan selain perutnya kembung oleh air, juga sangat lapar sekali, karena sudah dua hari lebih bocah ini tidak makan sebutir nasipun. Malah Hoho merasakan betapa perutnya itu sakit melilit. Perasaan lapar telah menyerang dirinya, membuat tenaganya jadi lenyap dan tambah lemas, sehingga membuat Hoho juga jadi terduduk diam tanpa bisa menggerakkan tubuhnya untuk berdiri. Penderitaan dan kesengsaraan yang diderita oleh si bocah benar-benar tiada taranya. Usianya baru sembilan tahun, namun kesengsaraan hidup dan nasib buruknya membuat si bocah harus menanggung penderitaan yang mengenaskan sekali. Lama juga Hoho duduk diam begitu, untuk memulihkan tenaga dan melenyapkan perasaan sakit yang menyerang dirinya tidak hentinya. Tetapi perasaan sakit akibat luka-luka di tubuhnya itu tetap saja tidak lenyap, malah si bocah merasakan kesakitan dan kepedihan yang tidak kunjung hilang. Malah terkadang Hoho tidak jarang sering mengeluarkan suara keluhan perlahan kalau perasaan sakit luka-lukanya akibat cambukan dari orang-orang pek mokau tersebut mulai mengamuk dan menyerang dirinya. Bisa dimaklumi mengapa Hoho masih saja menderita kesakitan pada luka-luka di tubuhnya itu, karena luka-luka si bocah tidak memperoleh pengobatan, dan juga bajunya yang koyak-koyak itu telah menyebabkan debu-debu jadi melekat pada lukanya, menambah perasaan pedih pada dirinya. Dan pada suatu kali Hoho merasakan seluruh tubuhnya sakit luar biasa, luka-lukanya itu seperti juga pecah kembali, menimbulkan perasaan sakit yang luar biasa. Saking sakitnya, Hoho menggeliat di dalam keadaan duduk, dia menjaga agar tubuhnya jangan sampai rubuh terjungkal lagi, yang akan menyebabkan perasaan sakitnya lebih menghebat. Hoho telah mempergunakan tangannya memegang dinding di dekatnya untuk menyanggah tubuhnya. Lama Hoho menderita dalam kesengsaraan dan kesakitan yang begitu hebat. Tetapi, tiba-tiba tangan Hoho yang meraba dinding kamar tahanan tersebut, merasakan kelainan pada dinding kamar tahanan tersebut. Keadaan gelap sekali, maka dari itu dia tidak bisa melihat, hanya jari-jari tangannya merasakan dinding kamar tahanan tersebut berlubang-lubang dan waktu jari tangan Hoho mengikuti liku-liku lubang pada dinding tersebut, ternyata garis-garis tersebut merupakan huruf-huruf yang dipahat oleh seseorang. Hoho jadi mengerutkan sepasang alisnya, dia heran sekali, karena siapakah yang telah mengukir huruf-huruf itu di atas dinding kamar tahanan tersebut? Untuk sesaat Hoho jadi melupakan rasa sakit pada dirinya, dia telah menggerak-gerakan tangannya menyusuri lubang-lubang pada dinding itu, mengikuti lekuk jalan pahatan huruf-huruf di atas tembok itu. Perlahan-lahan sekali, tetapi tetap, jari-jari tangan Hoho itu telah dapat merabah huruf-huruf. Yang berbunyi, aku bernama Buci Ye Ling, dan Hoho jadi tambah heran lagi, sepasang alisnya jadi berkerut tambah dalam. Perasaan ingin taunya jadi tambah besar, karena dilihat dari namanya, orang yang memahat huruf-huruf di atas tembok itu pasti seorang wanita. Maka dari itu, dengan susah payah Hoho telah menggeser tubuhnya mendekati dinding tersebut, dan akhirnya dia berhasil juga duduk menghadapi dinding itu. Hoho mencari-cari permulaan dari huruf-huruf yang terukir di atas tembok tersebut, dia merabah-rabah bagian atasnya, dan benar saja, dia bisa menemui pembukaan dari ukiran huruf-huruf itu. Adapun huruf-huruf yang terukir di atas tembok itu berbunyi seperti juga sebuah surat yang memberitahukan siapa dan mengapa orang yang bernama Bu Jialing ini menulis surat dengan memahat huruf-huruf itu di atas dinding. Nasibku buruk sekali, sejak kecil aku sudah ditinggal oleh ayah dan ibuku, hidupku sebatang kera, terlunta-lunta di dalam rimba perselatan mengikuti cinta Siniye, Niyakou dari Godby Yepey. Dari hari ke hari aku diajak oleh Niyakou itu untuk berkelana di dalam rimba perselatan, dan aku juga telah diwariskan ilmu silatnya. Tetapi biarpun semestinya aku memanggil cinta Siniye sebagai guruku, namun kenyataannya dia tidak ingin aku memanggilnya dengan sebutan begitu. Aku dianggap sebagai anaknya, jadi bukan dianggap sebagai muridnya. Hal ini disebabkan cinta Siniye pernah bersumpah bahwa dia tidak akan menerima seorang murid pun. Hanya saja disebabkan perasaan kasihan yang melihat aku hidup terlunta-lunta seorang diri di dalam masyarakat yang bengis dan kejam ini, dia telah mengambilku dan mendidik aku di dalam bidang bun, surat, dan bu, silat, dengan maksud agar kelak aku menjadi seorang wanita yang kelak nanti berguna bagi masyarakat. Hoho berhenti mengikuti huruf-huruf di atas dinding itu dengan jari-jari tangannya, si bocah menghela nafas. Kalau begitu, di dalam dunia ini banyak sekali orang yang hidup menderita, termasuk wanita yang bernama Bu Cieling ini, yang sejak kecil telah kehilangan ayah dan bundanya Haiii, nasibnya boleh dikatakan hampir mirip-mirip dengan nasibku, karena biarpun sekarang kenyataannya aku masih mempunyai ayah, toh tetap saja sama seperti sudah tidak mempunyai ayah dan ibu, pikir hoho di hati kecilnya, hati si bocah jadi tambah berduka, karena dia jadi teringat akan nasibnya yang begitu buruk. Perlahan-lahan tangannya telah digerakkan lagi mengikuti lekuk-lekuk yang ada di atas dinding itu untuk melanjutkan membaca surat pahatan yang telah ditinggalkan oleh wanita yang bernama Bu Cieling itu. Chiang Tai Sinye adalah seorang pendekar wanita yang lihai sekali, beliau mempunyai kepandayan yang tinggi dan kosen benar, selalu berbuat kebaikan membela yang lemah dan memberantasi jahat. Dengan diwariskannya kepandayan yang dimiliki oleh Niekow yang baik hati ini, maka aku pun jadi mempunyai kepandayan yang berarti. Yang tinggal hanyalah latihan dan tenaga saja. Sejak aku ikut bersama-sama dengan Niekow, pendeta wanita, dari Godwiyepi ini, boleh dikatakan hidupku jadi tenteram dan teratur. Aku cukup dimanjakan oleh Chiang Tai Sinye, yang telah kuanggap sebagai pengganti orangtuaku. Tetapi memang Tian, Tuhan, telah memberikan nasib yang buruk bukan main kepadaku, aku tidak boleh hidup dalam keadaan bahagia begitu. Karena pada suatu hari Chiang Tai Sinye telah bentrok dengan perkumpulan Pek Mokau, perkumpulan Iblis Putih, kami bentrok dengan orang-orang pihak perkumpulan tersebut, malah Chiang Tai Sinye telah terbunuh oleh Kau Chu, ketua dari perkumpulan Pek Mokau tersebut. Aku sendiri telah ditawan oleh orang-orang Pek Mokau dan dikurung di kamar ini. Entah sudah berapa hari aku jadi penghuninya di kamar tahanan ini setelah aku disiksa dan diderah hebat oleh orang-orang Pek Mokau, dengan siksaan-siksaan yang luar biasa jahatnya. Tanganku yang kiri telah dibuntungkan, kakiku keduanya telah diputuskan, dan juga mataku yang kanan telah dicongkel keluar. Mukaku yang cukup cantik juga telah dicacah. Juga oleh hujung pedang, hidungku dipotongnya, sehingga jadi rusak sekali. Benar-benar sakit sekali hatiku terhadap orang-orang Pek Mokau itu, karena mereka telah menyiksa diriku dengan care-care keterlaluan. Sebetulnya kalau memang mereka membunuhku tanpa menyiksa fisik dan mentalku, aku pasti akan sangat berterima kasih kepada mereka. Namun kenyataannya mereka menginginkan agar aku menjadi manusia tidak, menjadi setan juga bukan benar-benar sengsara dan menderita sekali aku tenggelam di dalam cengkeraman tangan orang-orang Pek Mokau itu. Sebetulnya bentrokan antara Cing Tai Sinia dengan pihak mereka bukanlah disebabkan persoalan besar, permusuhan dan bentrokan ini hanya disebabkan Cing Tai Sinia ingin membelas seorang hartawan yang diperas oleh orang-orang Pek Mokau. Namun kesudahan dari peristiwa ini berbuntut panjang sekali, membawa kesengsaraan yang tidak kecil di diriku. Aku terkurung di dalam kamar tahanan ini mungkin juga tahunan, aku tidak tahu waktu, karena aku tidak pernah melihat matahari, biarpun aku sudah demikian payah, biarpun kepandaianku seluruhnya telah dipunahkan oleh orang-orang Pek Mokau dengan care mematahkan tulang pria-pe dan urat-urat di tubuhku, namun tampaknya mereka masih belum puas, karena pada suatu hari aku telah disiksa lagi oleh orang-orang Pek Mokau itu, sehingga ketika aku dikembalikan ke dalam kamar tahanan ini, aku sudah tidak bisa berdiri lagi, rebah tidak berkutik dengan perasaan sakit yang meliputi diriku. Benar-benar biadab sekali orang-orang Pek Mokau itu, kalau memang aku mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri, pasti aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk melakukan pembalasan dendam kepada orang-orang Pek Mokau itu. Akhirnya aku jadi putus asa juga, karena aku teringat bahwa seluruh urat-urat di tubuhku telah diputuskan oleh mereka, dan juga tulang pria-pe aku itu telah dipatahkan, maka sudah tidak mungkin aku bisa mempelajari ilmu silat lagi, apalagi mengingat sepasang kakiku telah dibacok buntung oleh mereka, dan juga tangan kiriku telah diputuskan oleh mereka, aku jadi tenggelam dalam kedukaan yang sangat mengingat semua itu. Maka dari itu, akhirnya kupikir daripada aku harus hidup dalam keadaan tersiksa terus-menerus seperti ini, maka lebih baik aku mati saja. Hatiku jadi nekat, aku bermaksud akan membunuh diri saja, namun sebelumnya dengan susah payah aku telah memahat surat-surat ini di atas dinding, agar kelakalau ada orang yang tertawan oleh orang-orang Pek Mokau, supaya dia mengetahui, lebih baik dia mati siang-siang, karena kalau tidak dirinya akan diperlakukan sama seperti mereka memperlakukan diriku, yaitu dibuat untuk menjadi manusia tidak bisa menjadi setan juga susah lebih bagus mati saja. Aku akan mati dengan membenturkan kepalaku di dinding. Membaca surat di atas dinding itu, Hoho jadi kaget setengah mati. Dia jadi tahu, kalau begitu kau cupek, Mokau bukan main-main dengan ancaman itu, karena wanita malang yang bernama Bujie Ling ini telah mengalami siksaan-siksaan yang kejam itu. Dengan sendirinya si bocah jadi menggidik membayangkan hebatnya penderitaan yang dialami oleh Bujie Ling. Dia sendiri baru disiksa oleh segentong air saja telah merasakan penderitaan itu sudah membuat dia sengsara sekali. Apalagi kalau dia harus mengalami siksaan-siksaan seperti yang dialami oleh Bujie Ling. Keringat dingin jadi mengalir dari kening Hoho, bulu kuduknya berdiri. Tetapi disebabkan si bocah mengalirkan keringat dingin dari tubuhnya, keringat itu mengenai luka-luka di tubuhnya, membuat dia jadi merintih kesakitan pula. Saking pedihnya, tubuh Hoho sampai menggigil gemetaran. Sedang si bocah menderita kesakitan begitu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang sedang menuju mendekati ke arah pintu tahanan. Hoho malah mendengar suara orang menegur Lotoa. Apakah bocah itu tidak pingsan? Lotoa tegur orang yang rupanya sedang mendekati ke arah kamar tahanan tersebut. Tampaknya kekuatan tubuh si bocah cukup kuat, Hoho mendengar Lotoa telah menyahuti dengan suara yang serak menyeramkan. Maka dari itu, dia harus disiksa dengan kera yang lebih hebat lagi. Hoho jadi menggigil di dalam hati mendengar perkataan Lotoa. Memang hebat kesengsaraan bagi dirinya kalau sampai dia disiksa lagi oleh orang-orang Pek Mokau dengan kera yang lebih hebat dan kejam. Sedangkan saat itu saja boleh dikatakan dia sudah hampir tidak kuat akibat siksaan-siksaan dari orang-orang Pek Mokau tersebut, apalagi harus menjalankan siksaan-siksaan lainnya yang lebih kejam dan bengis, pasti setidak-tidaknya ada akan menemui kematiannya di dalam menjalankan siksaan-siksaannya. Dan Hoho jadi teringat akan pesan terakhir dari wanita malang Bu Cie Ling di dalam surat terpahat di dinding kamar tahanan itu, yang mengatakan lebih baik cepat-cepat membunuh diri saja, daripada harus menunggu terus di dalam kamar tahanan ini, setiap harinya akan menjalankan siksaan-siksaan yang kejam sekali. Memang Bu Cie Ling benar, dia beranggapan memang begitulah care satu-satunya yang paling baik guna menghindarkan tangan kejam dari orang-orang Pek Mokau tersebut. Hoho mendengar suara orang yang menegur Lotoa itu telah tertawa dengan suara yang hambar sekali. Tetapi bocah itu telah mengakui di mana orang Shis Yangkoan itu berada kata orang tersebut sambil memperdengarkan suara tertawa kemenangan. Kau cu tengah mengutus dua orang untuk pergi ke tempat yang disebutkan oleh si bocah, guna menyelidiki apakah bocah itu berdusta memberikan keterangannya. Tetapi kalau nanti ternyata bocah itu membohong tanya Lotoa. HMMM, kalau memang dia berbohong, artinya bocah itu sudah makan seratusnya lima can. Tanda seru sahut orang tersebut dengan memperdengarkan suara tertawa-tawar. Siksaan-siksaan yang hebat tentu menunggu derinya tulang hancur dan tubuh lebur juga belum tentu bisa menyelesaikan siksaan-siksaan itu. Hoho jadi menggidik mendengar perkataan orang itu, karena suaranya begitu menyeramkan, mengandung kebuasan dan kekejaman yang sangat. Dengan sendirinya jantung Hoho jadi tergoncang hebat. Surat pahatan yang ditinggalkan oleh Bu Chialing, membuat jiwa si bocah jadi tergempur, jadi selalu dibayangkan oleh perasaan ngeri yang bukan main. Coba kau buka pintu kamar tahanan itu, aku ingin melihat-lihat keadaan si bocah, Lotoa, perintah orang itu dengan suara yang parau. Terdengar Lotoa menghiakan, kemudian Hoho mendengar suara pintu kamar tahanan itu yang didorong perlahan-lahan terbuka dan mengeluarkan suara menderita karena tampaknya pintu itu sudah berkarat bertahun-tahun tidak pernah berkenalan dengan minyak. Tampak sinar terang telah menerobos masuk ke dalam kamar tahanan itu, sehingga seketika itu juga Hoho bisa mengawasi sekitar ruang tersebut. Dari balik pintu kamar tahanan tersebut, tampak melangkah masuk Lotoa dengan ditangan mencekal lobor yang menyala cukup terang sedangkan di belakangnya mengikuti seorang lelaki bertubuh tinggi besar juga dan bermuka menyeramkan sekali. Metu orang yang mengikuti di belakang Lotoa itu berkilat tajam memandang Hoho, dan Hoho merasa ngeri sekali melihat sorot metu orang itu, karena di dalam sorot matanya itu Hoho melihat kebengisan dan kekejaman hati orang ini. Waktu melihat Hoho sedang dalam keadaan duduk dan tangan memegang dinding untuk menunjang tubuhnya agar jangan terguling, orang yang mengikuti di belakang Lotoa itu telah mengeluarkan suara tertawa-tawar. HMM, memang tepat apa yang tadi kau katakan Lotoa kata orang itu dengan suara yang tawar. Daya tahan bocah ini memang benar-benar luar biasa. HMM, besok aku mau lihat, apakah dia masih bisa menerima hadiah siksaan yang akan kuberikan. Benar Tukyecu sahut Lotoa dengan tertawa juga, suara tertawanya tidak kalah seramnya dengan suara tertawa orang yang di belakangnya itu yang dipanggilnya sebagai Tukyecu, pengurus Tuk. Hoho hanya mengawasi dengan metu yang terpentang lebar-lebar. Orang yang dipanggil Tukyecu oleh Lotoa, telah mendelik mengawasi Hoho. Apakah kau tidak lapar tegurnya kemudian dengan suara yang dingin? Hoho diam saja. Kalau memang kau lapar, aku akan memerintahkan orang untuk membawakan makanan bagimu kata Tukyecu lagi. Hoho tetap berdiam diri. Dia murka bukan main terhadap orang-orang pek mokau ini. Dia benci sekali. Benci sampai ke tulang sum-sumnya. Orang yang dipanggil sebagai Tukyecu oleh Lotoa jadi mendongkol waktu melihat Hoho hanya berdiam diri mengawasi dirinya dengan metu yang terpentang lebar-lebar. Apakah kau sudah menjadi tuli, hi bentaknya dengan gusar. Hoho tetap diam. Pikiran si bocah tengah dipenuhi oleh surat bu Cialing, yang terukir di atas dinding, bahwa lebih baik mati cepat-cepat dengan membunuh diri daripada harus hidup terus yang setiap harinya menerima siksaan-siksaan dari orang-orang pek mokau ini. Dan Hoho memang sudah bermaksud nekat untuk membunuh diri, maka dari itu, dia jadi berani sekali, tidak ada rasa takutnya lagi di dalam hatinya, sebab Hoho telah mengambil keputusan yang nekat. Begitu kedua orang ini berlalu, dia akan membenturkan kepalanya ke dinding kamar tahanan tersebut, agar penderitaan dan kesengsaraan hidup yang selalu dialaminya itu berakhir. Kepahitan hidupnya akan hilang begitu dia menggelep tak tidak bernyawa lagi. Tidak akan merasakan pula siksaan-siksaan yang dilakukan terhadap dirinya oleh orang-orang pek mokau tersebut. Tukyecu tampak jadi tambah gusar, karena dia melihat Hoho hanya mengawasi dirinya dengan mat mendelik dan tetap membisu seribu bahasa. Sesaat Tukyecu menoleh kepada Lotoa, mereka saling memandang sebentar, sedangkan Lotoa lalu tertawa terpingkal-pingkal. Tukyecu, di dalam perkumpulan pek mokau kita ini, kau termasuk seorang yang cukup terhormat karena kedudukanmu, seluruh anggota pek mokau pasti akan tunduk dan patuh terhadap setiap kata-katamu, tetapi bocah edan ini sama sekali tidak memandang sebelah metu kepadamu. Inilah lucu sekali, kalau sampai terdengar oleh orang-orang bulim, bukankah kau akan menjadi bahan tertawaan? Mendengar hasutan Lotoa, Tukyecu yang memangnya telah mendongkol, bertambah gusar saja. Dia mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin, tahu-tahu dengan langkah kaki yang lebar, dia menghampiri Hoho. Binatang! Anjing buduk kau bentak Tukyecu dengan sengit, sambil mementak begitu. Kakinya juga bergerak menendang Hoho. Tukyecu adalah salah seorang jago pilihan dari perkumpulan pek mokau, maka bisa dibayangkan betapa kuatnya tendangan kakinya itu. Hoho dalam keadaan terduduk dan menderita kesakitan yang hebat akibat luka-luka di tubuhnya, dan sekarang dirinya kena didepak oleh Tukyecu, dengan sendirinya si bocah jadi terpental kurang lebih empat tombak, punggungnya membentur tembok ruangan itu, jatuh di lantai kamar tahanan itu dengan keras, dan luka-luka di tubuh Hoho yang beberapa bagian telah mengering jadi terbuka lagi, mengeluarkan darah merah pula dan menimbulkan perasaan sakit yang luar biasa sekali. Hoho jadi rebah meringkuk di lantai kamar tahanan itu dengan menderita kesakitan yang hebat sekali, si bocah sampai merintih dan menggeliat-geliat. Apalagi Hoho juga merasakan betapa akibat pendangan kaki Tukyecu, menyebabkan iganya sakit luar biasa, dan dua buah tulang iganya yang rengat, retak. Sedangkan Tukyecu telah memperdengarkan suara tertawa dingin lagi sambil melangkah perlahan-lahan menghampiri Hoho yang masih meringkuk kesakitan di lantai kamar tahanan tersebut. Hei bentaknya sambil menyontek lengan Hoho menggunakan ujung kakinya. Apakah pelingamu sudah tidak tuli lagi tanda seru? Hoho tidak bisa menyahuti, dia terlampau menderita kesakitan yang hebat. Si bocah cuma mengerang guna menahan rasa sakit yang menyerang dirinya. Tukyecu memperdengarkan suara tertawa-tawarnya lagi. HMMM, kalau kau tetap pura-pura menjadi tuli, aku akan memberikan beberapa hadiah lagi kepadamu agar mulutmu itu bisa terbuka terdengar suara Tukyecu yang menyeramkan. Hoho saat itu benar-benar telah dalam keadaan sekarat, bocah ini benar-benar terlalu sengsara dalam keadaannya itu. Dan hatinya bergolak karena kemarahan yang sangat. Oh, sebelum aku membunuh diri, lebih baik kuadu jiwa dengan orang ini pikir Hoho dengan dekat. Dan karena berpikir begitu, dikala Tukyecu ingin berkata-kata lagi, tahu-tahu Hoho telah mengeluarkan suara erangan yang keras, tubuhnya tampak berusaha berdiri, dan kakinya dengan lemah menyepak ke arah Tukyecu. Tukyecu ketika melihat keadaan si bocah jadi tertawa gelak-gelak dengan menjengkol. Dia hanya menggeser kakinya sedikit, tahu-tahu pelak tangannya itu telah menempeleng kepala Hoho, sehingga tubuh si bocah jadi mutar seperti gasing lalu jatuh di lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri, karena dirasakan dunia menjadi gelap sekali, langit seperti menimpa kepalanya. Tukyecu ketika melihat Hoho telah jatuh pingsan, dia menghela nafas. Benar-benar kebal dan badung sekali bocah ini katanya dengan suara yang tawar. Dia terlalu nekat. Padahal tenaga dan kondisi tubuhnya sudah tidak mengizinkan untuk dia bergerak, tetapi nyatanya dia masih mencoba untuk menendang diriku. Tukyecu. Benar-benar luar biasa bocah ini. HMM, kau harus mengikatnya kuat-kuat, karena terlalu nekat sekali, bisa-bisa dia mengambil jalan pendek untuk membunuh diri. Kita harus menjaga jangan sampai terjadi hal itu, karena kalau sampai terjadi demikian, pasti kau cu akan marah besar. Lotoa mengangguk saja. Setelah memandang Hoho sejenak lagi Tukyecu menghela nafas Samlil membalikan tubuhnya dan melangkah keluar dari kamar tahanan itu. Sedangkan Lotoa telah meletakkan obornya di dekat meja, kemudian dari dalam saku bajunya dia mengeluarkan seutas tali yang terbuat dari kulit harimau. Diikatnya tangan dan kaki Hoho kuat-kuat, sehingga seumpama Hoho nanti tersadar dari pingsannya, si bocah pasti tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun. Setelah mengikat si bocah kuat-kuat Lotoa berdiri sambil menepuk-nepuk bajunya dan memperdengarkan suara tertawa berengis, kemudian dia mengambil obornya dan melangkah keluar meninggalkan kamar tahanan tersebut. Hoho rebah terikat dalam keadaan pingsan terus. Kasihan bocah ini, dia selalu menerima siksaan dan kepahitan hidup belaka. Nasibnya benar-benar buruk. Lama juga Hoho pingsan tidak sadarkan diri, sampai menjelang kurang lebih satu hari akhirnya dia tersadar juga. Pertama-tama yang meluncur keluar dari mulutnya adalah suara keluhan yang perlahan dan lemah sekali, matanya masih terpejamkan. Perasaan sakit meliputi seluruh tubuhnya. Juga iganya dirasakan sakit luar biasa akibat pendangan kaki Tukiecu. Hati Hoho jadi dendam dan benci sekali terhadap orang-orang pek mokau. Dendamnya semakin lama jadi semakin menghebat. Air, oh oh, air, aku haus keluh Hoho dengan suara yang lemah, karena tenggorokannya terasa kering. Tetapi tidak ada orang yang meladeninya, hanya suaranya sendiri yang menggema di dalam kamar tahanan tersebut. Hoho mengeluh lagi, lama juga si bocah menderita kehasan, tubuhnya demam terasa panas, lalu berganti dingin, silih berganti dan menyiksa sekali dirinya. Keringat dingin juga telah memenuhi diri si bocah, dan demamnya semakin lama semakin hebat, sehingga kembali si bocah pingsan tidak sadarkan diri. Selama itu, tidak ada orang yang meladeninya. Hoho rebah pingsan tanpa ditengok oleh Lotoa atau orang lainnya. Setelah lewat beberapa saat lagi, Hoho telah siuman kembali dengan tubuh yang menggigil akibat demamnya itu. Hawa panas di dalam tubuhnya semakin menghebat, sehingga Hoho merasakan kehasan yang bukan main. Air, air, oh aku haus sekali, air, keluh Hoho dengan gelisah sekali. Tubuhnya juga dalam keadaan terikat, sehingga selain dia menderita kesakitan setiap dia menggerak-gerakan tubuhnya, juga Hoho tidak leluasa dengan setiap gerakan kaki dan tangannya. Keadaan di dalam kamar tahanan itu tetap sunyi, tidak ada orang yang melayani Hoho. Dan bocah ini jadi tambah menderita dengan luka-luka di tubuhnya yang tergesek tanah. Demamnya semakin menghebat saja. Entah berapa kali Hoho jatuh pingsan dan tersadar kembali. Dan ketika terakhir dia tersadar kembali, dirasakan pertama-tama olehnya, bahwa ikatan pada kaki dan tangannya sudah tidak ada lagi. Cepat-cepat Hoho membuka sedikit kelopak. Matanya, ternyata dia berada di dalam sebuah ruangan yang terang-benderang, dia rebah di atas lantai. Demamnya pada saat itu masih menyerang dirinya dengan hebat, perasaan haos kembali menyerang tenggorokannya, kering sekali lehernya itu. Air, aku minta air intih Hoho. Biur tahu-tahu muka Hoho telah disiram oleh seseorang. Ternyata seorang anak buah bakmokau telah menyiram muka Hoho dengan seember air. Dengan menggunakan ujung lidahnya, Hoho menjilati butir-butir air yang masih melekat di dekat bibirnya. Perasaan haosnya mulai agak berkurang, walaupun air yang bisa diperoleh dengan mempergunakan ujung lidahnya itu sedikit sekali. Perlahan-lahan matanya telah terbuka lebih besar lagi. Sekarang Hoho baru bisa melihat bahwa di sekelilingnya berdiri belasan orang. Hoho agak menundukkan kepalanya dan dilihatnya di ujung ruangan itu tampak kaucu dari pek mokau. Lelaki berkumis panjang itu tengah duduk di kursi kebesarannya, yaitu kursi yang berlapis kulit harimau. Kala itu, kaucu pek mokau tersebut, chang kaucu, tengah tersenyum dengan muka yang tidak enak dilihat, bengis sekali. Bocah, kau telah tersadar tegur seng kaucu dengan suara yang dingin. Hoho tidak bisa menyahuti, dia hanya mengerang dengan suara yang perlahan. HMM, keteranganmu ternyata sangat berlainan dengan apa yang kuinginkan kata chang kaucu lagi kemudian. Kau telah menunjukkan orang si siang koan itu, tetapi ternyata waktu kami menangkapnya, orang si siang koan itu bukanlah siang koan jie yang kami maksudkan. Hati Hoho mencelos, kalau didengar dari perkataan chang kaucu itu ayahnya jelas telah ditawan pula oleh orang-orang pek mokau tersebut. Jadi, jadi ayahku telah ditawan oleh kalian tanya Hoho dengan suara yang susah payah dan masih rebah di lantai ruangan tersebut, karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk duduk. Biarpun Hoho telah berusaha beberapa kali menggerakkan tubuhnya guna duduk, poh si bocah selalu gagal dengan usahanya. Hoho mendengar chang kaucu telah mengeluarkan suara tertawa mengejek, menyeramkan sekali suara tertawa dari ketua pek mokau tersebut. Benar. Tetapi ayahmu itu bukanlah orang yang kami inginkan sahut chang kaucu. Jadi, kalau begitu, kami ayah dan anak akan kalian bebaskan, bukan tanya Hoho dengan girang, dan setitik harapan muncul di hatinya. Bukankah jelas sekarang bahwa kami tidak mempunyai hubungan dan sangkut paut apa-apa dengan kalian orang-orang pek mokau? Chang kaucu telah tertawa merengeh menyeramkan. Tidak sahutnya tegas. Kalian tidak akan kami lepaskan dan tidak nantinya kami bebaskan. Hoho jadi kaget setengah mati, hatinya mencelos dan jantungnya jadi tergoncang. Mi, mengapa begitu? Tanya Hoho dengan suara yang susah payah. Bukankah, bukankah sekarang sudah jelas bahwa kami bukanlah orang yang sedang kalian cari? Memang benar sekarang kami ketahui bahwa kalian bukanlah manusia-manusia yang sedang kami cari sahut chang kaucu dengan suara yang bengis. Tetapi setiap orang yang telah terjatuh di tangan kami, jangan harap bisa meninggalkan markas pek mokau dalam keadaan masih hidup dan masih bernapas. Darah Hoho jadi tersirap. Jadi, jadi kalian ingin membunuh kami tanyanya dengan gugup. Juga tidak sahut chang kaucu dengan cepat. Lalu apa maksud kau untuk menahan kami terus tegur Hoho dengan gusar sekali, darahnya meluap. Bocah ini jadi kalap sekali. Juga bukan untuk ditahan. Lalu untuk apa? HMMM, kau mau dengar? Katakan. Untuk disiksa lagi. Benar-benar Hoho jadi murka bukan main. Kalau begitu kau manusia berhati binatang teriak Hoho dengan kalap dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk dapat berteriak begitu. Kau adalah manusia berhati iblis. Benar perkataanmu itu sahut chang kaucu dengan suara yang dingin, tidak terlihat dia bergusar karena perkataan Hoho. Karena perkumpulan kami saja telah dinamakan Pekmokau, perkumpulan iblis putih, oh, apakah kau baru tahu bahwa kami adalah manusia-manusia berhati iblis? HMMM menyeramkan sekali suara tertawa kaucu dari Pekmokau tersebut, seperti juga suara tertawanya itu menggetarkan ruangan tersebut, seakan ingin meruntuhkan gedung itu. Tubuh Hoho jadi gemetaran. Karena dia sedang gusar tanpa berdaya sama sekali, menyebabkan tubuhnya yang jadi menggigil keras. Kau mau tahu siksaan apa yang akan ku jatuhkan kepada dirimu? Tanya chang kaucu waktu melihat tubuh Hoho bergemetaran begitu. Hoho sudah tidak bisa menyahuti, bibirnya gemetaran saking murka. Saat itu, baru saja kaucu dari Pekmokau tersebut ingin menyebutkan siksaan yang ingin dia jatuhkan pada diri Hoho, tampak ngergotok Sian Li Fang Lin melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Kebetulan sekali, Fang Li hiap seru chang kaucu waktu dia melihat Fang Lin memasuki ruangan tersebut. Apa yang kebetulan tegur Fang Lin sambil tersenyum kejam dan melangkah berdiri di samping kursi kaucu dari Pekmokau tersebut? Aku ingin menanyakan kepadamu, siksaan apa yang pantas untuk diberikan kepada bocah ini? Tanya chang kaucu lagi. Kau meminta pendapatku? Ya, coba kau sebutkan siksaan yang cocok untuk bocah ini. Mudah saja. Sebutkanlah. Potong saja kedua tangan dan kedua kakinya, untuk seterusnya dia tidak akan membahayakan pihak kita. Tanggotok Sian Li, Dewi Lima Racun, Fang Lin telah memberikan sorannya. Bagus. Memang baik sekali saranmu itu. Dengan dipotong kedua tangan dan kedua kakinya itu, pasti si bocah tidak mungkin bisa mempelajari ilmu silat lagi. Coba kau lihat Fang Li ya hiap, apakah pandanganmu terhadap diri si bocah bersamaan dengan pandanganku? Maksudmu tanya Goutok Sian Li Fang Lin dengan heran. Chang kaucu tertawa. Kalau menurut penglihatanku, bocah ini sebetulnya mempunyai tulang yang bagus dan bakat yang baik sekali, bukan kata Chang kaucu lagi. Dan dia juga mempunyai sesuatu yang cukup aneh, yang tidak dimiliki oleh bocah-bocah biasa, yaitu kecerdasan yang hebat dan juga kenekadan. Sebetulnya kalau bocah ini memperoleh seorang guru yang hebat kepandainya, dan dia memperoleh gemblengan yang sesuai dengan bakatnya, pasti tidak akan menjadi seorang jago yang luar biasa sekali inilah. Nah, kalau memang bocah ini dibiarkan hidup dan kita bebaskan kembali, pasti suatu hari akan menjadi duri bagi pihak kita, maka dari itu, kupikir lebih bagus kita jangan membebaskannya, kita bunuh saja, agar tidak ada persoalan di belakang hari. Terlalu berbahaya bocah ini bagi kita untuk di belakang hari, aku tidak mau menghadapi risiko. Gou Tok Sian Li Fang Lin mengangguk. Memang benar apa yang dikatakan oleh kaucu katanya kemudian dengan suara yang tawar dan tertawa menyeramkan. Kalau menurut pandanganku, bocah ini memang mempunyai kelainan dengan bocah-bocah lainnya yang sebaya usianya dengannya, tidak ada seorang muridku yang mempunyai kecerdikan dan keberanian seperti bocah ini, maka memang tepat sekali perkataan dan tindakanmu ini, bocah ini harus dimusnahkan dari permukaan bumi. Kalau bunga mawar selalu berduri, maka mata pedang selalu tajam dengan berkata kalau bunga mawar selalu berduri, maka mata pedang selalu tajam. Si nenek Fang Lin ingin mengatakan kalau wanita selalu berbahaya dan hoho membahayakan juga di belakang hari. Chang Kaucu telah mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali sambil tersenyum. Luar biasa, Fang Li Yehyap kata Chang Kaucu sambil tersenyum. Apanya yang luar biasa? Perkataanmu itu sahut Chang Kaucu sambil tertawa. Memang benar perkataan itu, selalu saja bunga mawar akan berduri dan selalu pula mata pedang akan tajam dan mematikan. Begitu pula dengan bocah ini, terlalu berbahaya kalau kita biarkan hidup terus. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, cuma menganggukkan kepalanya saja sambil memandang tajam mengawasi hoho yang masih rebah tidak berdaya di atas lantai ruangan tersebut. Hoho sendiri yang mendengar percakapan antara Chang Kaucu dengan gergotok Sian Li Fang Lin yang membicarakan perihal dirinya, dia jadi gusar bukan main, karena kedua orang ini ternyata merupakan manusia-manusia keji yang tidak mengenal rasa kasihan, bengis dan terlalu jahat sekali. Tubuh hoho jadi gemetaran saking murkanya, tetapi si bocah hanya dapat bergusar tanpa berdaya sama sekali. Dia tetap berbah tanpa ada tenaga sedikitpun pada dirinya. Dengan sendirinya, mengingat akan keadaan dirinya itu, hoho jadi putus asa dan menyesali dirinya, dia tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa dihindarkan dari kematian di tangan orang-orang bengis yang sangat jahat yang sedang berkumpul di ruangan itu. Pada saat itu Chang Kaucu telah memperdengarkan suara tertawa menyeramkan yang menggema di dalam ruangan tersebut. Bocah! Kau telah mendengar sendiri bukan, bahwa kau harus menerima kematianmu. Menyesal sekali, kami tidak ingin memberikan kau kehidupan, jiwamu harus dikirim ke neraka guna menyampaikan salam kami kepada Giam Loong, Raja Aherat, kata Chang Kaucu dengan suara yang keras. Tetapi, apa kesalahanku sehingga harus dibunuh oleh kalian? Tanya hoho dengan penasaran sekali. Chang Kaucu tertawa-tawar. Kau tidak mempunyai kesalahan pada pihak pekmu kau kami, tetapi salahnya nasibmu buruk sekali, kau menjadi seorang bocah yang cerdas dan mempunyai bakat yang hebat sekali itulah sebabnya. Coba kalau memang kau menjadi seorang bocah yang dungu dan bodoh, tentu kami tidak akan membinasakan dirimu, kami akan membebaskan dan membiarkan kau hidup. Mendengar keterangan Chang Kaucu membuat hati hoho jadi mengkelap. Itulah alasan yang hanya dicari-cari belaka oleh ketua pekmu kau tersebut. Dada hoho dirasakan bergolak keras seperti juga ingin meledak saking marahnya. Itulah alasan yang tidak masuk akal teriak hoho dengan marah. Jangan ruwel bentak Chang Kaucu dengan cepat. Yang penting, kau harus menjalankan hukuman matimu. Titik. Kau dengar, kau harus mati, titik. Hoho jadi tidak bisa mengatakan apa-apa selain mengawasi Chang Kaucu dengan metu mendelik marah sekali. Chang Kaucu juga mengawasi si bocah. Waktu melihat sinar metu hoho, Chang Kaucu jadi mengeluarkan suara tertawa kecil sambil menoleh ke arah gotok Sian Li Fang Lin yang berdiri di sampingnya. Coba kau lihat Fang Liyehiap, betapa sinar metu bocah busuk itu membahayakan sekali. Kalau kita melepaskan dia hidup terus, bukankah akan membahayakan diri kita sendiri? Lihatlah, betapa sinar matanya itu benar-benar mengandung duri kata Chang Kaucu kemudian dengan suara mengejek. Gotok Sian Li Fang Lin hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Chang Kaucu telah mengangkat tangannya dan kala itu telah memberikan perintah kepada kedua orang anak buahnya untuk memotong leher hoho di hadapan dan di depan matanya. Dua orang pek mokau dengan di tangan tercekal dua batang golok yang tampaknya tajam luar biasa, telah melompat menghampiri hoho. Muka mereka bengis sekali, biarpun tidak resmi, toh kedua orang ini bisa disebut sebagai alkojo dari pek mokau. Hoho jadi putus asa, harapannya untuk dapat hidup terus telah lenyap. Dan di saat yang menentukan itu, pikiran si bocah telah berputar keras sekali mencari jalan terakhir guna bisa menyelamatkan dirinya. Memang di dalam dunia ini tidak ada orang yang ingin menghadapi kematian manda dan menyerah begitu saja. Sedang si bocah memutar otaknya itu, kedua orang anak buah pek mokau telah menghampiri dekat sekali, tangan mereka yang menceka golok mereka masing-masing telah terangkat tinggi-tinggi, siap sedia untuk melakukan tugas mereka membacok batang leher hoho. Begitu kau cu, ketua mereka memberikan isyarat. Keadaan jiwa hoho benar-benar terancam bahaya kematian, setitik pun tidak ada harapan lagi bagi si bocah untuk dapat hidup terus. T. J. A. N. G. K. A. W. C. U. mengawasi dengan mulut menyeringai kejam, bersiap-siap untuk memberikan isyarat pelaksanaan hukum mati itu. Semua orang lainnya yang berkumpul di dalam ruangan itu juga telah mengawasi dengan sikap yang tegang, karena bocah ini akan segera binasa dengan kepala terpisah dari batang lehernya. Begitu kedua orang pek mokau yang memegang golok itu menggerakan senjatanya. Di saat yang menegangkan itu, tiba-tiba hoho teringat akan sesuatu. Ada apa yang ingin kau katakan sebagai pesan terakhirmu tegur changkau cu sambil tertawa menyeringai menyeramkan. Aku ingin menanyakan sesuatu, sahut hoho. Sebutkanlah pertanyaanmu itu kata changkau cu. Aku ingin menanyakan perihal ayahku kata hoho lagi. Kenapa pula dengan dirimu? Apakah setelah aku dibunuh mati oleh kalian, ayahku itu akan dibebaskan? Tidak. Mengapa tidak? Bukankah ayahku tidak bisa ilmu silat, tidak memiliki kepandayan apa-apa, sehingga kalian tidak perlu dijeri kepadanya. Dan juga ayahku tidak mempunyai kesalahan apapun terhadap pihak kalian. Mendengar perkataan hoho, changkau cu jadi mengeluarkan suara tertawa yang bengis dan menakutkan sekali, parau benar suara tertawanya itu, menggema di dalam ruangan tersebut. Pertanyaanmu itu merupakan suatu pertanyaan yang bodoh kata changkau cu kemudian. Apakah dengan dibunuhnya dirimu itu, ayahmu tidak menaruh denam? Tentu kalau kami bebaskan, pada suatu hari dia akan mencari balas dengan mengundang beberapa orang jago silat, dan itu akan memusingkan kepala kami, walaupun kenyataannya memang tidak ada artinya apa-apa bagi kami. Darah hoho jadi tersirap lagi dan dia merasakan betapa kau cu dari pek mo kau ini terlalu pandai mencari-cari alasan. Si bocah menghela nafas dengan putus asa dan dia benar-benar gusar serta penasaran sekali. Changkau cu telah memperdengarkan suara tertawanya lagi dengan nyaring. Kau sudah siap menjalankan hukumanmu tegurnya bengis. Hatimu telah rela, bukan hoho tidak menyahuti. Semua orang jadi mengawasi si bocah dengan perasaan tegang. Akhirnya ketegangan itu dipecahkan oleh suara tertawa Changkau cu lagi. Baiklah, tampaknya kau masih memberati diri ayahmu, dan kalau kau terbunuh dalam keadaan tidak begitu, mungkin nanti kau bisa menjadi setan penasaran ejek Changkau cu dengan suara yang dingin. HMMM, aku akan membuat puas hatimu. Dan setelah berkata begitu, Changkau cu menoleh kepada salah seorang anak buahnya, katanya, bawa kemaritua bangka si siangkoan itu. Orang pek mokau itu mengiakan dan cepat-cepat berlalu. Hati hoho jadi tegang. Ayahnya akan dibawa keluar untuk dipertemukan dengan dirinya. Jantung hoho juga tergoncang keras sekali, hatinya berdebar keras. Tidak lama kemudian tampak orang pek mokau yang diperintahkan oleh Changkau cu itu telah memasuki ruangan itu pula sambil menyeret seseorang. Waktu hoho menegaskan, ternyata orang itu memang ayahnya, yaitu siangkoan jiye. Hati hoho jadi tambah tergoncang hebat, dia merasa berduka sekali, apalagi dilihatnya ayahnya terlalu menderita sekali, kedua kaki dan tangannya telah diikat keras-keras, mukanya telah bengap-bengap dan benjol-benjol di sana sini akibat siksaan pukulan. Dan orang pek mokau yang menyeret siangkoan jiye telah mendorong ayah hoho sehingga terbanting di lantai ruangan tersebut di dekat hoho. Ayah panggil hoho dengan suara gemetar, hampir saja air matanya mengucur keluar. Siangkoan jiye kala itu tampak telah terlalu menderita sekali, dia sudah dalam keadaan setengah tidak sadar. Tetapi waktu mendengar panggilan hoho, dia jadi membuka matanya dan memandang hoho dengan kilatan matu yang bengis sekali. Anak, anak keparat, anak yang puthau, tidak berbakti, desis yang keanjiye dengan suara yang menyeramkan mengandung kemarahan yang sangat. Hoho jadi kaget, segera dia teringat memang kemungkinan saja ayahnya bisa marah sekali kepadanya, karena setidak-tidaknya dia telah mencelakai diri ayahnya itu dengan membawa-bawa ayahnya. Ayah, kau dengar dulu keteranganku kata hoho dengan cepat, suaranya gemetar. Anak keparat maki Siangkoan jiye dengan suara yang bengis, dan puih dia telah meludahi muka hoho, tampaknya Siangkoan jiye telah begitu membenci hoho, sampai sudah lenyap sama sekali perasaannya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Ludah Siangkoan jiye tepat menepelok-menempel pada muka hoho. Sakit sekali hati si bocah, tubuhnya menggigil keras. Ayah panggil hoho dengan suara gemetar dan air matanya jadi menitik membasai pipinya. Changkowcu yang melihat keadaan demikian, telah mengeluarkan suara tertawanya yang menyeramkan dan mukanya juga menyeringai bengis serta memperlihatkan bahwa dia jahat sekali. Orang Si Siangkoan bentak Changkowcu dengan suara yang bengis. Ternyata nasibmu. Memang malang, sehingga harus mati disebabkan mempunyai nama yang bersamaan dengan musuh besar kami, yaitu Siangkoan jiye. Kami sebetulnya tidak bermaksud untuk membinasakan dirimu, begitu kami mengetahui bahwa kau bukanlah orang yang kami maksudkan dan sedang kami cari itu, tetapi anakmu ini tidak mau mengerti, dia meminta agar kami menghukum mati kepada dirimu, karena aku telah memberikan kesempatan kepadanya, tinggal pilih dalam dua pilihan, dia yang dibunuh, atau ayahnya, yaitu kau sendiri, yang mewakilinya. Hahaha, dengan dibunuhnya dirimu, maka bocah ini akan ku bebaskan. Tubuh Siangkoan jiye jadi gemetaran keras sekali. Oh anak terkutuk, anak keparat maki Siangkoan jiye dengan suara yang menyeramkan sekali. Aku tidak menyangka bahwa kau akhirnya bisa memakan orang tua sendiri, benar-benar terkutuk kau, Tian akan mengutuk sampai tubuhmu hancur lebur, itu pun belum tentu dosamu bisa ketebus. Ayah teriak Hoho dengan suara yang menyayatkan. Waktu Changkau Chu berkata-kata, hati Hoho mencelos kaget sekali, dia tidak menyangka bahwa Changkau Chu bisa mengarang cerita bohong itu guna menjelek-jelekan dirinya di hadapan ayahnya itu. Darah Hoho bergolak penuh kemarahan. Semua itu bohong, ayah, jangan kau percaya hasutan mereka. Kau memang anak keparat maki Siangkoan jiye dengan tidak memperdulikan teriakan Hoho itu. Kalau memang bukan disebabkan dirimu, dan juga kalau bukan memangkah sengaja ingin mencelakai diriku dengan memberitahukan di mana aku tinggal, tentu aku tidak akan mengalami nasib sosial ini. Anak terkutuk. Kalau kedua tanganku ini tidak terikat, pasti aku yang akan membunuh dengan memergunakan kedua tanganku ini sendiri. Melihat kemarahan ayahnya itu, sakit sekali hati Hoho. Benar-benar berduka hati si bocah, dia jadi tidak bisa berkata-kata, hanya memandangi ayahnya dengan air matu berlinang. Changkau Chu dan Ngo Tok Sian Li Fanglin tertawa gelak-gelak. Benar-benar lucu. Baru kali ini aku menyaksikan seorang anak ingin mencelakai ayahnya, asal dirinya bisa selamat ngergotok Sian Li sengaja membakar kemarahan Siangkoan jiye. Dan hasutannya itu menambah kemarahan Siangkoan jiye terhadap putranya itu. Tubuhnya gemetaran dan matanya seperti memancarkan api kemarahan yang ingin membakar diri Hoho. Nah, sekarang kau telah bertemu dengan ayahmu itu, bocah kata Changkau Chu dengan suara yang nyaring. Tadi kau mengatakan bahwa kau ingin menyaksikan sendiri ayahmu itu di penggal batok kepalanya, maka permintaanmu itu kululuskan, ayahmu akan segera menjalankan hukuman pancung kepala. Dan setelah berkata begitu Changkau Chu memberikan isyarat kepada kedua orang Pek Mokau yang telah mencekal dua batang golok itu, yang bersikap sebagai Al-Kojo dari perkumpulan Pek Mokau tersebut. Jalankan hukuman kepada diri orang Siangkoan itu perintah Changkau Chu dengan suara yang bengis sekali. Kedua orang Al-Kojo dari Pek Mokau menyahuti sambil memberi hormat, kemudian dengan galak dan bengis sekali, tubuh Siangkoan Jie diseret oleh mereka ke tengah ruangan itu. Tentu saja dengan mengetahui bahwa batang lehernya akan dipancung dan berarti tidak akan mati terbunuh, Siangkoan Jie dengan sendirinya jadi ketakutan setengah mati. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu dengarkanlah keterangan ku teriak Siangkoan Jie. Dengan suara yang nyaring, mengandung ketakutan yang luar biasa, tubuhnya juga gemetaran. Changkau Chu mengangkat tangannya. Tunggu dulu, biarkan dia memberikan penjelasannya katanya. Kedua Al-Kojo Pek Mokau itu jadi melepaskan cekalan mereka. Napas Yangkoan Jie tampak begitu memburu, mukanya pucat kehijau-hijauan. Matanya memandang dengan benci dan bengis sekali kepada Ho Ho, seperti juga Ho Ho bukan anak kandungnya, malah berbalik menjadi musuh besarnya, sebab di dalam anggapan Siangkoan Jie bahwa Ho Ho adalah penyebab dari kecelakaan dirinya ini. Apa yang ingin kau jelaskan lagi Tegur Changkau Chu? Siau Jin, aku yang rendah, ingin menjelaskan kepada To Aya, cuan besar, bahwa anak Siau Jin itu merupakan seorang anak yang putau dan putgie, tidak berbudi, memang sudah sejak lama ku lihat perangainya jahat sekali, malah beberapa hari yang lalu dia telah melarikan diri dan telah kuanggap sebagai anak buang-buangan, aku sudah tidak menganggap dia sebagai anakku lagi kata Siangkoan Jie kemudian dengan suara gemetar, dia berkata-kata dengan merendah sekali, sehingga dia membahasakan dirinya dengan sebutan Siau Jin, Siau Jin, aku yang rendah, perkataan yang terlalu merendah sekali, sebab bisa diartikan juga Siau Jin itu adalah budak, dan dia juga memanggil Changkau Chu dengan sebutan To Aya, cuan besar, lalu apa maumu tanya Changkau Chu dengan dingin? Setelah kau tidak mengakui dia sebagai anakmu lagi, tentunya kau tidak mempunyai sangkut laut lagi dengan dia bukan? Benar To Aya, tetapi kematianmu ini diminta oleh anakmu itu, dia ingin menyaksikan sendiri betapa batang lehermu itu putus ditabas oleh golok orang-orangku itu kata Changkau Chu lagi sambil memperlihatkan tertawa licik. Maka dari itu, memang pantas kalian boleh dibilang sudah tidak mempunyai hubungan lagi, sudah tidak tersangkut sebagai hubungan ayah dengan anak. Tubuh Siang Kuan Jiye jadi gemetaran keras sekali, dia memandang dengan bengis kepada Ho Ho, kemudian dengan muka meringis, seperti mau menangis, Siang Kuan Jiye telah memandang kepada Changkau Chu. To Aya, harap mengasihani dan mengampuni diriku, kata Siang Kuan Jiye dengan menghibah. Siang Kuan Jiye baru saja mempunyai seorang anak lagi, istri Siang Kuan Jiye baru melahirkan, kalau sampai Siang Kuan Jiye terbunuh, bukankah anakku yang baru lahir itu akan terlantar? Changkau Chu tertawa dingin. Tidak katanya tegas. Biar bagaimana hukuman mati itu akan kau jalankan. Kau harus mati. Darah Siang Kuan Jiye tersirap seperti berhenti beredar, mukanya pucat sekali kehijau-hijauan dan tubuhnya juga jadi gemetaran. Tahu-tahu dia telah menangis dan berlutut kehadapan Changkau Chu dengan keadaan kedua tangan dan kakinya terikat. Hati Ho Ho sakit luar biasa waktu mendengar perkataan dan sikap ayahnya itu. Persoalan ayahnya begitu ketakutan dan sikapnya rendah mau merendah-rendahkan diri dan menghibah-hibah meminta pengampunan dari Changkau Chu tidak begitu dihiraukan oleh Ho Ho. Cuma saja yang membuat dia jadi tambah sedih dan berduka sekali adalah perkataan ayahnya, yang sudah tidak mau mengakui dirinya sebagai anaknya lagi, malah juga tampaknya Seng Ayah telah begitu membenci dirinya. Ho Ho jadi sakit hati dan dendam ke tulang sum-sum kepada Changkau Chu, karena ketua dari perkumpulan Pekmokau tersebut telah mengarang sebuah cerita bohong. Saat itu Ho Ho melihat ayahnya berlutut dengan menangis tanpa mempunyai kegagahan sedikitpun, tampaknya ayahnya itu ketakutan sekali menghadapi kematiannya. Dan hal itu bisa dimaklumi oleh Ho Ho, karena ayahnya memang jari menghadapi kematian. Harap to'aya mau memberikan belas kasihan sedikit kepada Xiao Jin, janganlah membunuh Xiao Jin, ampunilah jiwa anjing Xiao Jin yang tidak ada harganya ini, to'aya hibah siang keanjie dengan merendah sekali. HMM, kau jadi masih ingin hidup? Tanya Changkau Chu dengan suara mengejek waktu melihat kepengecutan siang keanjie ini. B. Benar to'aya, oh 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 oh, berilah belas kasihan, to'aya, Tian, Tuhan, tentu akan memberkai hukie, rejeki, yang besar atas kebaikan-kebaikan hati to'aya ini. Tetapi ini sulit sekali, kalau kau tidak dibunuh, berarti anakmu itu yang harus menjalankan hukuman mati sebagai gantinya kata Changkau Chu lagi. Boleh, boleh. Biarlah dia yang dibunuh saja, to'aya sahut siang keanjie dengan cepat dan matanya melirik hoho dengan bengis dan mengandung kebencian yang sangat. Tetapi Changkau Chu sengaja memperlihatkan sikap yang ragu-ragu. Kenapa to'aya tanya siang keanjie dengan suara yang gugup dan jantung yang tergoncang keras? Kalau anakmu itu kubunuh, dan kau kami bebaskan, tentu kau akan sakit hati dan pada suatu hari nanti kau akan menuntut balas atas kematian anakmu itu kepada pihak kami. Tidak to'aya. Sekali-kali tidak ada maksud itu di dalam hatiku aku tidak akan sakit hati kalau anak terkutuk itu dibunuh. Malah Xiao Jin jadi sangat berhutang budi dan berterima kasih kepada to'aya yang telah mewakili menghukum anak terkutuk yang tidak pernah mau mengenal budi kebaikan orang tua itu sahut siang keanjie dengan cepat. Sakit sekali hati Hoho. Benar-benar ayahnya ini rupanya sudah menganggap bahwa Hoho adalah orang lain, karena ayahnya itu malah tampaknya rela sekali kalau Hoho dihukum mati oleh orang-orang Pek Mokawini. Hoho benar-benar berduka, dia tidak menyangka akhirnya ayahnya itu telah begitu mementingkan dirinya sendiri dan rela mengorbankan jiwa anaknya asalkan dia itu bisa selamat dari kematian di tangan orang-orang Pek Mokaw. Chang Kau Chu sendiri ketika mendengar perkataan siang keanjie telah tertawa gelak-gelak, menyeramkan sekali suara tertawa ketua dari Pek Mokaw tersebut. Boleh. Boleh. Kau meminta anakmu yang dibunuh, itu akan kululuskan kata Chang Kau Chu dengan bengis. Oh, terima kasih To'aya, banyak-banyak terima kasih, budi To'aya yang setinggi lautan tidak akan kulupakan, terima kasih To'aya kata siang keanjie dengan kegirangan. Tetapi dengar dulu, selain anakmu yang akan dihukum mati, kau juga tetap harus mampus kata Chang Kau Chu lagi. Jantung siang keanjie jadi seperti berhenti berdegup waktu mendengar perkataan Chang Kau Chu, mukanya pucat seperti mayat, tubuhnya gemetar dan dia kaget setengah mati. Ini, oh oh, ini, apa maksud perkataan To'aya tanyanya dengan gugup, suaranya gemetar dan parau, seperti akan lenyap di tenggorokannya, matanya memandang Chang Kau Chu dengan terpentang lebar-lebar. Chang Kau Chu tertawa licik waktu melihat siang keanjie bengong begitu seperti orang yang telah kehilangan semangat. Mengapa kau kaget? Bukankah tadi telah kukatakan bahwa kalian ayah dan anak harus mampus? Tidak mengherankan bukan? Jiwa kalian ayah dan anak seperti jiwa anjing, kalau kami bunuh sekarang, berarti besok-besok kami tidak akan menghadapi kericuhan lagi dengan diri kalian. HMM, lebih-lebih kau, tua bangka si siang kean, jiwamu ternyata melebih dari jiwa seekor anjing yang pandai menjilat, kau manusia yang berbahaya, berhati bengkok dan berkepala dua biar bagaimana kau harus menerima hukuman pancung kepala. Kau dengar tidak tua bangka si siang kean, kau harus mampus dan setelah berkata begitu, sambil tertawa licik lagi, Chang Kau Chu menoleh kepada anak buahnya, dia mengibaskan lengannya memberikan isyarat. Siang keanjie jadi ketakutan setengah mati, apalagi dilihatnya anak buah Chang Kau Chu telah menghampiri dirinya dengan golok telanjang tercekal di tangan. Cepat-cepat siang keanjie berlutut mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali. Oh, jangan membunuh siau jin, ampunilah jiwa anjing siau jin, kau Chu. Ampunilah, oh, to'aya, kasihanilah ratap siang keanjie. Tetapi belum lagi dia menyelesaikan perkataannya, Chang Kau Chu telah mengibaskan tangannya tidak mau memperdulikan perkataan dan ratapan dari siang keanjie. Dia telah memberikan isyarat agar anak buahnya melaksanakan tugasnya. Dua orang anak buahnya itu telah melihat isyarat dari kau Chu mereka, maka tanpa menunggu siang keanjie menyelesaikan perkataannya, golok mereka telah bekerja dengan cepat. Yang seorang menabas batang leher siang keanjie, yang membuat batang leher orang si siang keanjie ini tertebas putus dan batok kepalanya menggelinding di atas lantai. Sedangkan anak buah kau Chu si Chang itu yang seorangnya, telah menggerakkan goloknya membacok tubuh siang keanjie, dari bahu terus terbelah sampai ke perutnya, sehingga isi perut dari orang si siang keanjie itu boleh dibilang telah berhamburan keluar berantakan di lantai. Kau Chu dari Pekmo kau itu tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan waktu melihat kematian siang keanjie diikuti oleh suara tertawa beberapa orang anak buahnya. Ho Ho, ketika melihat kematian yang diterima oleh ayahnya itu, dia jadi mengeluarkan jeretan yang keras dan nyaring sekali, apalagi melihat kematian ayahnya itu begitu mengenaskan sekali, mau tidak mau dia jadi diliputi kemurkaan dan kedukaan yang sangat, Dia mendelik kepada Chang Kau Chu dengan mati yang terpentang lebar-lebar, tetapi itu tidak berselang lama, sebab begitu dia mau memaki kalang kabut kepada Chang Kau Chu, dia sudah tidak bisa mengendalikan bergolaknya hawa amarahnya itu, dan darahnya seperti bergolak juga. Akhirnya dia jatuh pingsan sebelum bisa memaki Chang Kau Chu itu, karena dirasakan pandangan matanya jadi gelap, dunia seperti berputar, dan perutnya seperti mual, pusing sekali, dan perlahan-lahan Ho Ho merasakan dirinya melayang-layang, semakin lama semakin tinggi, akhirnya dia tidak sadarkan diri. Chang Kau Chu telah tertawa gelap-gelap lagi lebih keras, dia mengibaskan tangannya pula memberi isyarat kepada kedua anak buahnya. Bunuh juga bocah ini bentaknya dengan suara yang nyaring. Kedua anak buah Chang Kau Chu telah mengiakan, dengan gesit mereka menghampiri Ho Ho yang sedang rebah pingsan tak berdaya itu. Tetapi di saat itu terdengar suara orang berteriak, tunggu dulu, Chang Kau Chu lalu disusul oleh sesosok tubuh yang melompat ke tengah ruangan. Ketika semua orang mengawasi ke arah orang itu, ternyata dianggau Tok Sian Li Fang Lin ada apa lagi? Fang Li Yehiap tanya Chang Kau Chu sambil mengerutkan sepasang alisnya. Bukankah dengan membunuh bocah ini kita akan tidak dipusingi lagi urusan mereka, dan kita dapat mencurahkan seluruh perhatian kita untuk mencari manusia siang keanje yang sebenarnya? Si nenek tua Fang Lin tersenyum ketika melihat dan mendengar perkataan dari Chang Kau Chu. Kenang Kau Chu, dengarkan dulu perkataanku kata si nenek tua Fang Lin itu. Sebetulnya si bocah memang harus dibunuh, sebab kalau tidak, HMMM di kemudian hari pasti akan menimbulkan suatu kepusingan, karena dia merupakan bibit yang cukup berbahaya, mengingat bahwa dia mempunyai bakat yang luar biasa dan kecerdasan yang hebat sekali. Tetapi kalau memang kita membunuh dia sekarang juga, pasti kita tidak memperoleh keuntungan apa-apa, lebih bagus kita tahan bocah ini, kita siarkan di dalam rimba persilatan bahwa anak dari siang keanje telah kena dipekuk, dan pasti siang keanje kalau mendengar perihal ini, dia akan heran sekali. Dia pasti akan menduga-duga siapakah orangnya yang telah dianggap sebagai anaknya oleh pihak kita, dan dia akan memunculkan diri dari tempat persembunyiannya itu. Nah, bukankah dengan mempergunakan bocah ini sebagai umpan, kita akan dapat memancing keluar macan busuk itu dari tempat persembunyiannya? Chang Kau Chu tidak segera menyahuti, dia seperti juga sedang berpikir keras. Namun akhirnya Chang Kau Chu tertawa gelak-gelak. Benar. Benar katanya dengan suara yang girang sekali. Memang tepat perkataanmu itu. Fang Liyah Yap Nah, cepat angkut bocah itu ke tempat tahanan di bawah tanah, kita kurung dulu dia sampai siang keanje yang sebenarnya memunculkan diri perintah Kau Chu itu kepada anak buahnya. Dua orang dari Pek Mokau itu telah menyahuti mengiakan, kemudian tampak Ho Ho telah diangkut oleh mereka, digotong untuk dibawa ke kamar tahanan bawah tanah. Saat itu Ho Ho masih tidak sadarkan diri, sehingga dia tidak mengetahui perkembangan apa telah terjadi di dalam ruangan itu terhadap dirinya. Sedangkan Chang Kau Chu, Fang Lin dan anak buah Pek Mokau, perkumpulan iblis putih, pesta poramakan minum dengan gembira. Mayat siang keanje, ayah Ho Ho telah dibuang ke sungai begitu saja tanpa dikubur, benar-benar merupakan kematian yang membuat hatinya penasaran sekali. Kedua orang dari Pek Mokau itu telah membawa Ho Ho melewati beberapa buah lorong yang berliku-liku, mereka berdua bercakap-cakap selama perjalanan membawa Ho Ho ke kamar tahanan di bawah tanah dengan gembira, sebab mereka juga sedang bergirang hati, begitu mereka selesai dengan tugas mereka membawa Ho Ho ke kamar tahanan bawah tanah, mereka juga akan berpesta poram bersama-sama dengan Chang Kau Chu mereka. Kamar tahanan di bawah tanah itu ternyata berada di dalam tanah sedalam 15 tombak lebih, dihubungi oleh tangga yang menurun berliku-liku. Di depan pintu kamar tahanan itu, dijaga oleh seorang anak buah Pek Mokau. Setelah menyerahkan Ho Ho kepada penjaga kamar tahanan itu, kedua orang Pek Mokau yang telah membawa Ho Ho itu cepat-cepat kembali ke ruangan tengah untuk ikut berpesta poram dengan Chang Kau Chu-nya. Sedangkan penjaga kamar tahanan itu telah melemparkan Ho Ho ke dalam sebuah kamar tahanan yang kecil dan lembab sekali, sehingga Ho Ho terbanting keras dalam pingsannya itu. Penjaga kamar penjara ini mendongkol disebabkan dia mengetahui juga bahwa Kau Chu perkumpulannya tengah mengadakan pesta jamuan makan, sedangkan dia sendiri tidak bisa ikut di dalam perjamuan itu, karena harus melakukan tugasnya menjaga kamar tahanan itu. Hal itulah yang telah membuat si penjaga kamar tahanan itu jadi uring-uringan. Ho Ho waktu tersadar dari pingsannya memperoleh kenyataan bahwa dirinya berada di dalam sebuah ruangan yang gelap pekat tidak ada secercah sinarpun. Juga dirasakan ruangan itu lembab dan bau sekali, benar-benar merupakan sebuah ruangan yang tidak mengembirakan hati Ho Ho. Apalagi si bocah seketika itu juga teringat bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Chang Kau Chu dengan kepala yang dipancung sampai terpisah dari batang lehernya, si bocah jadi menangis sedih, meraung-raung dengan suara yang menyayatkan dan mengutuki Chang Kau Chu tak hentinya. Tetapi biarpun Ho Ho telah menangis begitu menyayatkan, tidak ada seorang pun yang datang untuk melihatnya, karena kamar tahanan itu terbuat dari besi yang tertutup rapat, tidak ada suara yang bisa terdengar keluar. Lama juga Ho Ho menangis sedih sambil menjambaki rambutnya dengan kalap, dan akhirnya karena mungkin juga terlalu letih, si bocah jadi tertidur. Entah berapa lama si bocah tertidur begitu, sampai akhirnya dia telah terbangun dengan kaget sekali, karena dia segera teringat lagi kepada ayahnya. Perasaan sedih, duka yang bukan main, dan marah bercampur perasaan penasaran bergolak hebat di dalam jiwa si bocah. Di saat itulah dia telah bersumpah kepada langit dan bumi, biar bagaimana nanti dia harus menuntut balas atas kematian ayahnya itu kepada Chang Kau Chu. Biarpun ayahnya sudah tidak mau mengakui dirinya sebagai anak, namun Ho Ho tetap merasakan, betapa juga hal itu disebabkan seng ayah tidak mau menemui kematian yang begitu mengenaskan, maka dia lebih rela bermuka-muka kepada Kau Chu dari Pek Mokau itu, asal jiwanya bisa selamat. Hal itu bisa dimaklumi oleh Ho Ho, dia tidak sakit hati, sebab Ho Ho mengerti ayahnya masih mempunyai seorang istri, dan seorang anak lagi, yaitu adik Tiri Ho Ho. Maka dari itu, Ho Ho hanya merasakan betapa perasaan sedih yang bergolak di dalam hatinya, dan dia hanya mengambil keputusan kalau memang dia berhasil meloloskan diri dari tangan Chang Kau Chu, Nis Chayada akan mencari seorang guru yang lihai guna belajar ilmu silap dan nantinya melakukan pembalasan dendam kepada ketua dari perkumpulan Pek Mokau tersebut. Tetapi sekarang ini Ho Ho tidak mengetahui, bagaimana dia harus berusaha agar dapat meloloskan diri dari kurungan kamar tahanan tersebut dan kabur melarikan diri dari tangan orang-orang Pek Mokau tersebut. Sehingga akhirnya Ho Ho hanya duduk dengan kedua tangan bertopang dagu, memandang dengan bengong kepada dinding kamar yang seluruhnya terbuat dari bahan besi yang tebal dan kuat. Hanya terdapat sebuah lobang kecil pada sudut ruangan tersebut, dan lobang itulah tempat masuknya hawa udara untuk Ho Ho atau tahanan-tahanan lainnya di hari-hari sebelumnya untuk bernapas. Lama juga Ho Ho merenungkan nasibnya dengan hati yang berduka benar karena dia jadi berpikir tidak habis mengerti, mengapa nasibnya begitu jelek? Mengapa dia harus selalu menemui penderitaan dan kesengsaraan? Mengapa? Dan Ho Ho jadi menitikan air matu yang meleleh di pipinya. Apalagi Ho Ho mengingat betapa tubuhnya sekarang ini lemah sekali, tidak bertenaga akibat telah disiksa keterlaluan oleh orang-orang Pek Mokau. Maka dari itu si bocah hanya duduk merenung seorang diri di situ. Segala apa juga tidak terlihat oleh si bocah, karena ruangan kamar tahanannya ini selain sempit, juga sangat gelap, sampai sepuluh jari tangannya saja tidak terlihat. Lama juga Ho Ho duduk termenung begitu merenungkan nasibnya yang buruk, sampai tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu yang luar biasa di dinding sebelah kanannya. Waktu si bocah menoleh, dia melihat dinding sebelah kanan itu bergerak-gerak, si bocah jadi heran, matanya terpentang lebar-lebar mengawasi ke arah dinding sebelah kanan yang masih bergerak-gerak itu. Dan tahu-tahu telah terjadi suatu kejadian yang benar-benar tidak pernah diduga oleh si bocah. Dinding sebelah kanannya itu telah menjeblak terbuka, tampak sinar yang menyilaukan Mat Ho Ho telah menerobos masuk, karena ternyata di balik kamar tahanan itu terdapat sebuah ruangan lainnya dan dari ruangan sebelah itu tampak melangkah keluar seorang lelaki tua dengan keadaan yang luar biasa sekali, karena selain bajunya yang telah compang camping, sudah tidak menyerupai baju lagi, dan rambut yang terurai panjang, bersama-sama dengan kumis dan jenggotnya yang panjang itu, juga tampak kedua kakinya terborgol oleh rantai besar sekali. Setiap dia menggerakkan kakinya untuk melangkah, maka yang terdengar adalah suara gemerincing dari rantai yang mengikat kedua kakinya itu. Suara aneh yang didengar oleh Ho Ho tadi itu berasal dari suara rantai itu yang tergeser-terseret Ketika orang tua yang aneh ini melangkah perlahan-lahan keluar dari ruangan itu, di tangannya tampak tercekal sebatang obor yang apinya menyala cukup terang. Mat orang tua aneh ini menyapu seluruh ruangan dengan matanya yang tajam dan juga aneh sekali. Mulutnya sebentar-sebentar memperdengarkan suara yang aneh. Sampai akhirnya ketika dia melihat Ho Ho yang tetap duduk dengan Mat menatap ke arahnya, tetapi berdiam diri saja, orang tua itu baru berkata, Bocah, apakah kau seorang diri ditahan di kamar ini? Ho Ho seperti orang yang baru tersadar dari mimpinya, cepat-cepat berdiri. Benar, Lopeh, Paman, sahut si Bocah sambil mengangguk. Siapakah Lopeh? Apakah kasih orang tua juga ditahan di dalam kamar tahanan di sebelah itu? Orang tua yang keadaannya sangat aneh itu tertawa dengan suara yang aneh. Kau tidak usah mengetahui dulu siapa adanya aku ini sahut kakek yang aneh keadaannya itu dengan suara yang asran. Aku keluar dari kamarku untuk datang kemari bukan untuk ditanyai oleh kau, melainkan aku yang ingin menanyakan beberapa soal kepadamu. Ho Ho melihat sikap si kakek tua ini aneh sekali, tetapi dia tidak tersinggung oleh sikap dan perkataan orang tua itu. Malah Ho Ho tertawa. Tanyakanlah apa yang ingin Lopeh tanyakan kata Ho Ho. Tentunya kau ingin menanyakan perihal keadaan di luar kamar tahanan ini, bukan? Kulihat keadaan kasih orang tua, aku segera bisa mengetahui tentunya kau telah ditahan dan ditelantarkan di ruangan yang menyebalkan ini paling sedikit 5 atau 6 tahun. Benar kau cerdik sekali, bocah sahut si kakek tua itu. Aku memang telah ditahan di sini selama 8 tahun, dan aku memang ingin mengetahui perihal keadaan di luar. Apa yang ingin Lopeh tanyakan? Apakah persoalan Chang Kau Chu atau si nenek tua Fang Lin tanya Ho Ho sambil mengawasi orang tua itu dengan perasaan kasihan? Muka orang tua yang sangat aneh keadaannya itu telah berubah hebat. Kau, kau kenal dengan Chang Kau Chu dan Fang Lin si nenek durhaka itu tanya orang tua tersebut dengan suara agak tergetar. Ho Ho cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, Lopeh, aku hanya kebetulan sekali berurusan dengan mereka, sehingga aku mengalami penderitaan dan penasaran seperti ini, sahut Ho Ho. Penderitaan dan penasaran apa maksudmu tanya orang tua aneh itu? Ho Ho menghela nafas berduka ketika mendengar pertanyaan orang tua itu. Dia jadi menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan matanya telah berubah merah, air matanya telah mengembang. Ayahku telah dibunuh oleh mereka dengan penasaran sekali menjelaskan Ho Ho dengan suara yang agak tergetar. He, ayahmu apakah mempunyai permusuhan dengan mereka? Tanya orang itu lagi tambah tertarik, sambil bertanya dia menancapkan obor di lantai ruangan tersebut. Matu Ho Ho jadi terbuka lebar-lebar mengandung perasaan heran yang bukan main, karena dilihatnya lantai yang terdiri dari batu itu telah diterobos oleh hujung obor itu dengan lunak, seperti juga lantai batu terdiri dari tau saja. Tampaknya orang tua itu sama sekali tidak mempergunakan tenaganya waktu menancapkan obornya itu. Ho Ho segera juga mengerti bahwa orang tua ini tentu telah menancapkan obornya dengan mengerahkan tenaga luokangnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa orang tua yang aneh keadaannya itu tentunya seorang bujin, orang yang mengerti ilmu silat, karena tenaga luokangnya begitu hebat. Dengan sendirinya Ho Ho jadi tambah menghormati orang tua itu. Itulah yang telah kukatakan tadi, Le Peh, bahwa kami telah menerima penasaran dan penderitaan yang benar-benar menyakitkan hati dari Chang Kaujo dan si nenek tua bangka Fang Lin itu. Sebetulnya kami, aku dan ayahku, tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pihak mereka, namun disebabkan nama yang sama sebagai orang yang sedang mereka cari, maka akhirnya sampai menemui kematiannya dengan, dengan dipancung batang lehernya dan aku dipenjarakan di sini menjelaskan Ho Ho dengan suara yang berduka. Orang tua itu jadi mengawasi Ho Ho dengan sorot metu yang tajam. HMM, jadi sebetulnya orang si Chang itu dan si nenek tua Fang Lin hanya salah mengenali ayahmu, yang disangkanya orang yang sedang mereka cari tanya si kakek. Benar, tetapi waktu mereka telah melihat ayahku, mereka telah menyadari bahwa ayahku bukanlah orang yang sedang mereka cari, hanya kebetulan saja nama ayahku dengan orang yang mereka cari itu bersamaan. Namun anehnya, mereka tetap membunuh ayahku dan tidak mau membebaskan diriku yang telah ditahannya juga di sini. Coba lopeh pikir, bukankah orang-orang pekmo kau ini sangat jahat sekali. Orang tua aneh itu tidak menyahuti, hanya menundukkan kepalanya dengan sepasang alisnya yang mengkerut dalam-dalam. Tampaknya dia sedang berpikir keras. Tetapi tidak lama kemudian, orang tua aneh ini mengangkat kepalanya, menatap Ho Ho dengan sorot metu yang tajam. Siapakah nama ayahmu tanya orang tua itu kemudian dengan suara yang tajam dan dalam sekali, agak parau. Siang koan jiee sahut si bocah. Ih orang tua itu mengeluarkan seruan kaget, matanya terpentang lebar-lebar dan dia mengawasi Ho Ho seperti juga melihat sesuatu yang benar-benar mengejutkan hatinya. Siang koan. Siang koan jiee. Benar, lopeh sahut Ho Ho sambil menganggukan kepalanya. Mengapa tampaknya lopeh begitu terkejut? Orang tua itu sesaat kemudian telah dapat menguasai goncangan hatinya, mukanya telah berubah biasa lagi, cuma saja matanya menatap Ho Ho dengan sorot yang tajam sekali. Pantas saja ayahmu dibunuh oleh orang-orang pekmo kau itu kata kakek tua itu dengan suara yang nyaring. Ho Ho jadi heran dan kaget, dia juga memang sedang memikirkan mengapa orang-orang pekmo kau begitu kejam sehingga ayahnya yang tidak bersalah apa-apa dibunuh begitu saja dan juga dirinya telah disiksa dan sekarang dipenjarakan di sini. Memangnya kenapa? Lopeh tanya Ho Ho cepat. Orang tua itu menghela nafas. Mukanya muram sekali. Sekarang kau tidak perlu mengetahuinya dulu, nanti juga kau akan mengetahui dengan jelas duduknya persoalan kata orang tua itu. Dan sekarang aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, bocah, sekarang kau sedang ditahan di sini oleh orang-orang pekmo kau, maka dari itu, apa rencanamu selanjutnya? Ho Ho jadi menarik nafas dengan muka yang masih berduka. Aku tidak mempunyai rencana apa-apa, lopeh kata Ho Ho sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku tidak berdaya apa-apa, maka dari itu, bagaimana aku mengharapkan bisa meloloskan diri dari tangan orang-orang pekmo kau yang jahat dan kejam-kejam itu? Orang tua itu jadi tertawa geli. Bocah, ternyata hatimu lembek sekali kata orang tua aneh itu dengan suara yang tinggi. Kau tampaknya telah berputus asa, biarpun hanya baru mengalami penderitaan yang sedikit ini. Tanda seru. Ho Ho mengangkat perlahan-lahan kepalanya, dia memandang si kakek dengan sorot metu yang tajam. Mengapa lopeh bisa ditahan juga oleh mereka? Tanya Ho Ho kemudian. Sulit ku jelaskan, sahut kakek tua ini. Sebenarnya orang-orang pekmo kau tidak mungkin bisa menahan diriku, karena biarpun mereka menggabungkan diri untuk mengeroyok diriku, belum tentu mereka bisa berbuat apa-apa terhadap diriku. Paling juga mereka hanya bisa mengurung saja, tetapi tidak mungkin bisa menangkap diriku. Lalu, mengapa lopeh bisa ditahan oleh mereka? Tanya Ho Ho dengan perasaan heran. Kalau memang lopeh mengatakan bahwa kau mempunyai kepandayan yang tinggi sekali sehingga orang-orang pekmo kau itu tidak mungkin bisa menangkap lopeh, mengapa sekarang? Kenyataannya lopeh tidak berdaya terkurung di dalam kamar tahanan di sebelah itu? Orang tua yang aneh sekali keadaannya itu lalu menghela nafas, mukanya juga jadi berubah muram, dia telah tertawa pahit. Bocah, kalau ku jelaskan kepadamu tentu kau tidak akan mengerti, karena usiamu masih terlampau kecil. Kata orang tua itu lagi dengan suara yang serak, tampaknya dia berduka benar. Tetapi biarlah, aku memberitahukan sedikit kepadamu, mengapa diriku sampai bisa ditahan oleh orang-orang pekmo kau ini. Sebetulnya semua ini disebabkan oleh perempuan. Perempuan tanya Ho Ho terkejut. Kakek tua itu menganggukan kepalanya lagi sambil tersenyum pahit. Benar katanya. Semua ini hanya disebabkan oleh persoalan perempuan saja, sehingga akhirnya aku jadi mengalah, dan disebabkan oleh kebodohanku juga, sampai aku bisa ditahan begini. Mengapa lopeh mau begitu saja, disebabkan seorang perempuan, lalu bersedia untuk ditahan di kamar tahanan yang tidak menyenangkan ini tanya Ho Ho lagi. Orang tua itu telah menghela nafas lagi. Itulah tadi ku katakan, mengapa aku belum bisa menjelaskan seluruhnya kepadamu, karena biarpun aku menceritakannya, tentu kau tidak mengerti sahut si kakek. Tetapi nanti kalau kau sudah lebih dewasa, 4 tahun atau 5 tahun lagi, tentu kau baru bisa mengerti urusan ini aku pun boleh disebut menerima penasaran yang tidak kecil. Penasaran apa, lopeh? Sungguh mendukakan hati dan membuat hati jadi penasaran sekali kalau mengingat kejadian itu sahut orang tua aneh tersebut. Sebetulnya aku di dalam rimba persilatan tidak pernah menemui tandingan, seluruh jago-jago rimba persilatan menghormati diriku dan merasa segan, karena kepandaianku yang terlalu tinggi. Tetapi, secara tidak terduga, seorang perempuan telah muncul, dengan memergunakan akal bulus yang licik sekali, dia telah memperdayakan diriku, sehingga akhirnya aku jadi pasrah menyerahkan diriku ini untuk ditahan oleh mereka dengan hati penasaran sekali. Apakah perempuan itu musul lopeh? Tanya hoho lagi. Kakek tua aneh itu menggelengkan kepalanya dengan sikap yang lesu. Bukan. Mengapa dia menginginkan untuk mengekang dan membatasi kebebasan lopeh dengan menahan kasih orang tua di kamar tahanan ini? Tanya hoho lagi. Semua ini hanya untuk melenyapkan diriku dari rimba persilatan, sehingga dia bisa melakukan apa yang ingin dikerjakannya tanpa menemui gangguan coba selama aku masih bebas berkeliaran di dalam rimba persilatan dan melihat perbuatan yang dilakukannya itu, niscaya aku akan turun tangan untuk melabraknya. Oh, jadi dia telah mempergunakan akal yang licik untuk menahan lopeh di sini agar dia tidak diganggu oleh lopeh tanya hoho. Benar, karena pekerjaan yang ingin dikerjakan oleh mereka itu terdiri dari berapa pekerjaan maksiat dan jahat sekali, maka dari itu, mereka telah mencari jalan dan menipu diriku. HMM, kalau saja saat itu aku mau berhati-hati sedikit saja, pasti diriku tidak akan menderita seperti ini. Siapakah perempuan itu? Lopeh tanya hoho ingin mengetahui. Fanglin dan Changkau ju sahut si kakek dengan lesu. Sebetulnya kepandaian kedua orang itu hanya kupandang sebelah mata. Kepandaian yang dimiliki mereka sama sekali tidak ada artinya dengan hanya mempergunakan kedua tanganku ini menempurnya dua atau tiga jurus, pasti aku dapat membunuh mereka. Tetapi mereka benar-benar licik sekali, mereka telah mempergunakan sebuah akal bulus, dan akhirnya aku terpaksa menyerahkan diri untuk ditahan oleh mereka. Akal apakah yang telah dipergunakan oleh mereka, Lopeh? Tidak bisa ku jelaskan sekarang sahut orang tua itu lesu. Nanti kalau memang aku sudah memperoleh kebebasanku, barulah aku akan menceritakannya. Hal ini disebabkan aku juga telah terikat oleh sebuah sumpah kepada mereka berdua, yang tidak akan memberitahukan kelicikan kedua manusia terkutuk itu kepada siapa saja. Oh! Kau tentu heran sekali bocah, mengapa aku sampai mau ditahan terus-menerus di sini, bukan tanya orang tua itu lagi. Hoho mengangguk. Benar Lopeh sahut si bocah. Apakah tidak bisa mencari jalan keluar untuk meloloskan diri dari tangan mereka? Kembali orang tua itu menghela nafas. Kalau keadaan masih normal seperti dulu, pasti dengan mudah aku akan meloloskan diri, karena dinding tahanan ini biarpun terbuat dari besi, namun tetap saja tidak ada yang bisa menahan diriku. Lalu, mengapa Lopeh tidak mau berusaha untuk meloloskan diri? Kau lihat ini kata kakek tua yang aneh itu dengan suara yang agak luar biasa, mukanya juga berduka sekali, dia menunjuk ke arah pundaknya sambil tersenyum pahit dan memandang dengan tajam kepada Hoho. Hoho melihat bagian pundak si kakek, dia jadi terkejut lagi. Karena pada kedua pundak dari kakek aneh ini telah terborgol dua roda besi yang bergigi, yang menembusi daging pundaknya. Ih, mengapa kedua pundak Lopeh di Borgol begitu tanya Hoho tidak mengerti. HMM, ini bukan di Borgol, tetapi mereka telah mengunci kedua tulang PIEPE di pundaku dengan roda besi agar tenagaku jadi lenyap dan banyak berkurang. Dan untuk seumur hidupku, aku sudah tidak bisa memergunakan tenaga terlalu besar, sebab keadaanku sama saja seperti dengan keadaan orang-orang biasa yang tidak mempunyai kepandayan apa-apa. Selama tulang PIEPE dari pundaku ini dikunci oleh roda besi ini, berarti aku tidak mungkin bisa meloloskan diri dari tangan orang-orang Pek Mokau. Mereka telah mempergunakan tipu dan akal licik yang bagaimana untuk menipu diri Lopeh tanya Hoho tambah tertarik. Orang tua itu kembali menghela nafas. Aku memang terlalu ceroboh pada waktu delapan tahun yang lalu Fang Lin telah mengajak aku untuk berlomba menulis sastra padahal aku tidak mengerti tentang pelajaran bun, sastra. Tetapi, karena sebelumnya Fang Lin telah membangkitkan kedongkolanku, maka akhirnya ku terima juga. Perlombaan ini dengan disertai perjanjian, kalau memang aku yang kalah, aku harus ditahan oleh orang-orang Pek Mokau, tetapi kalau dia yang kalah, aku boleh membunuhnya tetapi yang jelas aku yang kalah. Karena aku tidak mengerti pelajaran bun itu, aku dijebloskan ke dalam kamar tahanan ini, dan kedua tulang paip aku telah ditusuk dan dikunci oleh roda besi ini, sehingga selama delapan tahun ini aku tidak berdaya apa-apa. Mengapa Lopeh mau saja ditipu begitu tanya Hoho yang jadi ikut mendongkol kepada Fang Lin? Bukankah setelah Lopeh mengetahui Lopeh tidak mengerti pelajaran bun, sastra, lalu menderita kekalahan, Lopeh bisa saja menyangkal bukankah Lopeh mempunyai kepandayan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan nenek tua Fang Lin atau orang-orang Pek Mokau itu? Benar disebabkan kepandayan ku yang tinggi dan nama besarku, membuat aku mau tidak mau harus menepati janjiku aku biar bagaimana harus menepati janji yang telah ku berikan itu. Aku jadi pasrah menyerahkan diriku disiksa oleh mereka, dan tetap menderita selama delapan tahun tanpa berdaya untuk berusaha meloloskan diri. Oh! Nah kata orang tua aneh itu tiba-tiba bersemangat. Sekarang aku ingin bicara terus terang kepadamu, sebetulnya selama delapan tahun ini aku memang sedang menantikan kesempatan yang begini, yaitu ada orang yang ditahan dalam kamar tahanan ini. Tetapi sayangnya kau masih terlalu kecil sekali, sehingga agak sulit untuk membantu aku guna membalas sakit hatiku terhadap orang-orang Pek Mokau itu. Apakah Lopeh sedang merencanakan sesuatu? Tanya Hoho. Benar tetapi biarpun usiamu masih terlalu kecil, namun di dalam pengelihatanku, kau mempunyai bakat yang baik sekali, maka biarlah aku mengajak kau untuk bekerja sama. Aku selama empat tahun yang lalu, sampai saat ini telah menggali sebuah terowongan di bawah tanah, yang bisa menembus keluar dari lingkungan markas orang-orang Pek Mokau ini. Kalau memang kau bisa membantu diriku, tentu kita akan dapat keluar dari terowongan itu untuk melarikan diri. Hoho jadi kaget bercampur perasaan girang mendengar perkataan orang tua itu. Lopeh, mengapa Lopeh berkata begitu? Tanya Hoho. Kalau memang Lopeh mempunyai suatu rencana untuk meloloskan diri dari tempat yang menyebalkan ini dengan membawaku, mengapa aku harus menolak permintaan tolong dari kau si orang tua? Benar. Aku juga memang yakin, kau tentu aku bersedia untuk menolong diriku, tetapi, entah kau sanggup atau tidak untuk melakukan tugas berat itu. Tugas apa Lopeh? Mempelajari ilmu silat kelas 1 di dalam rimba persilatan menjelaskan orang tua aneh itu. Heh! Orang tua aneh itu tertawa-tawar lagi. Menurut pengelihatanku, kau tidak mungkin sanggup mempelajari ilmu silat luar biasa itu, bocah, karena aku sendiri yang telah mempelajarinya selama 10 tahun, hanya bisa menguasai satu bagiannya saja. Hoho jadi terkejut berbareng girang. Jadi, jadi Lopeh mau mengajari aku ilmu hebat itu tanyanya dengan suara yang tergetar. Benar sahut orang tua aneh itu. Cuma saja semuanya tergantung pada dirimu, entah kau sanggup atau tidak untuk menerima pelajaran itu? Akanku coba-coba Lopeh. Sahut Hoho cepat. Terima kasih atas bantuan Lopeh terhadap diriku yang ingin diajarkan ilmu silat yang hebat itu, sehingga nanti aku akan dapat membalas sakit hati dan penasaran ayah yang telah dibunuh oleh Changkau Wacu dan orang-orangnya itu. Tunggu dulu kata orang tua aneh itu dengan cepat. Sebelum kau mempelajari ilmu silat itu, kau harus mengangkat aku sebagai gurumu dulu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengajarimu ilmu silat yang hebat itu, sedangkan sekarang ini diantara kita masih belum terikat hubungan apa-apa. Hoho cerdik sekali, dia segera mengerti apa maksud hati orang tua yang aneh itu. Tanpa disuruh oleh orang tua itu, cepat-cepat Lopeh menekup kedua kakinya, berlutut di hadapan orang tua aneh itu, sambil panggilnya, Suhu. Orang tua yang aneh itu tampak mengangguk-anggukan kepalanya dengan girang. Bagus! Bagus! Bangunlah, muridku kata orang tua itu. Mari ikut aku ke kamarku. Hoho mengiakan, dia mengikuti orang tua aneh itu memasuki kamar tahanannya yang terletak di sebelah. Waktu melangkah masuk, Hoho teringat sesuatu, dia melihat dinding besi yang terbuka yang menghubungi antara kamar tahanannya dengan kamar tahanan si kakek. Ternyata bukan pintu, hanya tampak lempengan besi itu seperti dipotong sesuatu, terbuka sebuah liang yang cukup besar. Suhu mempergunakan apa saja untuk dapat membongkar dinding besi ini tanya Hoho dengan heran, sebab si bocah menyadari bahwa di kamar tahanan ini, pasti gurunya tidak mempunyai barang-barang besi atau pahat yang bisa dipakai membongkar dinding besi itu. Aku mempergunakan ini sahut seng guru sambil mengangkat tangannya memperlihatkan jari telunjuknya. Dengan jari telunjukku ini, aku telah menggores empat persegi pada dinding besi itu, kemudian dengan mempergunakan tenaga lewekanku, ku gempur dinding besi itu mudah, bukan? Mendengar begitu, Hoho jadi kagum sekali. Dia tadi mendengar bahwa orang tua aneh ini yang sekarang menjadi gurunya itu hanya dapat mempelajari satu bagian dari ilmu silat yang hebat itu, tetapi kepandainya telah begitu luar biasa. Maka dari Hoho membayangkan, kalau saja dia bisa mempelajari seluruh kepandain yang ada, yang dikatakan oleh gurunya itu sebagai ilmu silat yang hebat, pasti dirinya akan menjadi luar biasa sekali. Kesempatan untuk dapat membalas sakit hatinya kepada Chang Kau Ju pasti lebih banyak. Hoho jadi girang sekali. Waktu dia sampai di kamar tahanan di sebelah itu, kamar tahanan gurunya, dilihatnya di dalam kamar itu tidak terdapat barang apapun dan hanya tampak selembar selimut yang dipakai sebagai alas di lantai itu, kalau memang orang tua aneh tersebut mau tidur. Selain dari selimut itu, tidak terlihat benda lainnya. Kau duduk dulu kata orang tua itu sambil menunjuk ke selimutnya. Aku akan mengambil kitab ilmu silat yang hebat itu. Hoho hanya menuruti perintah gurunya. Sedangkan orang tua yang aneh itu telah berjongkok di sudut ruangan kamarnya, dia mengangkat selapis batu, dan tampak di lantai itu sebuah lubang yang cukup besar. Orang tua tersebut memasukkan tangannya ke dalam lalu dia mengeluarkan sebuah bungkusan. Dari dalam bungkusan itu dikeluarkan sejilid kitab yang terbikin dari kulit kambing. Tampaknya kitab itu sudah lusuh sekali. Si kakek tua yang aneh tersebut duduk di hadapan Hoho, dan mengangsurkan kitab itu kepada si bocah. Coba kau lihat dulu kitab ini kata orang tua itu. Hoho menerima kitab itu dari tangan gurunya, dia melihat di kulit buku itu, yang juga terbuat dari kulit kambing tertulis empat huruf, cing yang pit kip. Kitab pusaka ini adalah peninggalan seorang jago luar biasa yang pernah hidup 200 tahun yang lalu, dan kitab ini menjadi rebutan dari orang-orang di rimba persilatan. Tetapi akhirnya aku yang beruntung bisa memiliki kitab ini cuma saja pelajaran yang dimuat dalam kitab itu sangat luar biasa dan sulit sekali. Sampai saat ini aku hanya bisa mempelajari satu bagian saja. Maka, kalau memang kau mempunyai rejeki dengan kitab pusaka ini, kau bisa mempelajarinya beberapa bagian lebih banyak. Kalau dibandingkan dengan apa yang telah ku pelajari. Hoho tidak menyahuti, dia sedang melihat-lihat kitab itu. Maka dilihatnya, setiap lembar dari kitab tersebut, tertulis banyak sekali huruf-huruf kecil dan beberapa buah gambar orang yang tengah bersilat. Juga Hoho melihat, bagian belakang kitab itu memuat pelajaran pokiam, pedang. Hati si bocah jadi girang sekali. Tadinya dia memang tidak mau mempelajari ilmu silat, karena dianggapnya bahwa ilmu silat hanya bisa mencelakai orang saja, saling dendam dan saling bunuh. Tetapi sekarang karena dia mempunyai persoalan dendam yang besar dengan Chang Kau Chu, Fang Lin dan orang-orang Pek Mo Kau lainnya yang telah membunuh ayahnya, mau tidak mau dia jadi bertekad untuk mempelajari ilmu silat guna membalas sakit hatinya pada orang-orang Pek Mo Kau. Maka dari itu, betapa girangnya hati Hoho bisa berguru kepada orang tua yang luar biasa ini. Sekarang kita jangan membuang-buang waktu lagi, kita mulai saja pelajaran pertama untuk dirimu, dan kau, Oyea, kau belum memberitahukan namamu kepada aku. Hoho segera memberitahukan namanya. Nah, Hojie, anak Ho, pertama-tama yang akan kuajarkan kepadamu ada pelajaran membersihkan diri dari segala hawa kotor yang ada di dalam tubuhmu, agar kelakau bisa mempelajari ilmu silat yang akan ku turunkan itu lebih murni lagi. Kau duduk membelakangiku, aku akan mengirim tenaga luakang pada punggumu untuk membersihkan hawa kotormu itu. Kau tenangkan pikiran, dan heningkan cipta mengingat akan tugas yang akan kau kerjakan nanti, sehingga menambah tekat dan kekerasan hatimu. Selama aku membersihkan dirimu dari hawa kotor, kau tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Kau harus memejamkan kedua matanya itu rapat-rapat. Jangan kau membuka dulu matamu sebelum ku perintahkan, karena bisa membahayakan jiwamu. Hoho mengiakan, dia lalu membalikan tubuhnya, dan duduk bersila membelakangi orang tua yang aneh itu, yang telah menjadi gurunya. Meto Hoho juga tampak telah dipejamkan. Sudah tanya orang tua itu. Sudah siap, suhu sahut Hoho. Orang tua aneh itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia segera mengempos semangatnya, yang disalurkan ke telapak tangannya, lalu menempelkan telapak tangannya itu pada punggung Hoho, pada jalan darah siomihiatnya si bocah. Segera juga Hoho merasakan dari telapak tangan gurunya itu mengalir keluar semacam hawa hangat yang bergulung-gulung menerobos masuk ke dalam jalan darah di punggungnya. Seketika itu juga Hoho merasakan darahnya seperti bergolak, karena hawa hangat itu menerobos terus masuk ke dalam perutnya kemudian berdiam sesaat di dadanya, lalu bergulung-gulung lagi di perutnya. Tetapi Hoho telah bertekad, biar bagaimana dia ingin mempelajari ilmu siayat yang tinggi dan hebat itu, sehingga segala perasaan yang tidak menyenangkan itu telah ditahannya. Juga si bocah telah berusaha sekuat tenaganya untuk menenangkan pikirannya, membersihkan alam pikirannya dari segala pemikiran yang tidak-tidak, serta menjernihkannya. Biarpun agak sulit untuk menenangkan hati dan melenyapkan pikiran, toh akhirnya Hoho berhasil juga. Tubuhnya duduk bersemedi seperti juga sebuah patung. Orang tua yang telah menjadi guru Hoho jadi girang sekali. Dia tidak menyangka sebelumnya bahwa Hoho ternyata mempunyai kemauan dan tekat yang kuat, juga ketika hawa murninya sedang bergulung-gulung menerobos jalan darah di punggung si bocah. Segera juga orang tua aneh itu mengetahui bahwa Hoho mempunyai tulang yang bagus sekali dan bakat yang luar biasa, sebab hawa murninya telah dapat menerobos dengan mudah tanpa menemui rintangan apapun. Hoho ternyata mempunyai bakat dan tulang yang bagus sekali, karena di dalam waktu hanya tiga hari saja, dia telah bisa membersihkan dirinya dari hawa kotor, dan hal itu membuat gurunya itu jadi girang luar biasa. Bagus. Aku tidak menyangka kau benar-benar mempunyai tulang yang sangat baik. Oh, Tian benar-benar bermata, sehingga mengirim kau kemariguna menerima warisan kepandaianku kata orang tua itu dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Sama sekali dia tidak pernah menduganya sebelumnya bahwa Hoho bisa memiliki keandahan seperti itu. Biasanya, kalau orang ingin membersihkan tubuhnya dari hawa kotor, tentu membutuhkan waktu sampai 15 hari atau 20 hari. Namun Hoho hanya membutuhkan waktu 3 hari saja dan tubuhnya telah bersih dari hawa kotor itu. Dan orang tua itu jadi tambah girang waktu ia mengajari Hoho ilmu pukulan, maka si bocah bisa menangkap setiap pelajaran itu dengan mudah. Setiap jurusnya hanya dibutuhkan oleh Hoho dalam satu hari saja guna menguasainya benar-benar. Hal ini adalah kejadian yang jarang sekali terdapat di dalam rimba persilatan karena setiap jurus dari ilmu pukulan yang diwariskan oleh orang tua itu, kalau memang orang biasa ingin mempelajarinya, pasti memerlukan waktu 3 bulan untuk dapat berlatih dan menguasainya. Maka dari itu, tidak hentinya orang tua yang aneh itu memuji-muji Hoho. Dan disebabkan oleh pujian-pujian dari gurunya itu, Hoho malah tambah bersemangat untuk mempelajari ilmu silat yang diturunkan oleh gurunya itu. Pada suatu hari, Seng Guru menyuruh Hoho berhenti melatih diri, dan menyuruhnya duduk di hadapannya. Hojie, kalau menurut perhitunganku, kau telah satu bulan lima hari menjadi muridku kata si orang tua aneh itu sambil tersenyum memandang Hoho yang duduk di hadapannya dengan kepala tertunduk. Kau telah mempelajari semua ilmu silatku dengan tekun, dan semangatmu. Besar sekali, kau telah melatih diri siang dan malam tidak hentinya, kau tidur mungkin hanya satu jam saja di dalam satu hari. Aku mengerti kemauanmu yang begitu keras disebabkan oleh dendam kau kepada Chang Kau Chu berikut orang-orang pek, mau kau lainnya, bukan? HMMM, tetapi kalau memang kau telah mempelajari seluruh isi kitab ilmu silat itu, apalagi kuliat kau memiliki bakat yang benar-benar luar biasa, maka jangan kata baru Chang Kau Chu yang nantinya tidak ada artinya bagimu. Sedangkan tokoh-tokoh rimba persilatan seperti Chiang Bun Jin Siaulim Sia atau yang lainnya, tentu tidak mungkin bisa menandingi kepandainmu. Suhu, apakah, apakah kepandain yang akan ku pelajari itu sedemikian hebatnya sehingga menurut Suhu bahwa Chiang Bun Jin Siaulim Sia tidak akan dapat mengalahkan T.E. Chu, murid. Tanda tanya-tanya Hoho kaget bercampur girang. Benar sahutnya. Tetapi dengan terangkapnya kau dengan aku menjadi pasangan guru dan murid, maka dengan sendirinya kau nanti akan mengalami banyak peristiwa besar. Maka dari itu, baiklah, sekarang aku akan menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Aku sebetulnya Simo dan bernama Tiausu, tetapi akhirnya kawan-kawan di rimba persilatan telah memanggilku dengan sebutan Minan Kiehiap, pendekar dari Minan, sebab mereka memang mengetahui bahwa Minan merupakan kota kelahiranku. Aku telah mengembara selama 40 tahun lebih, dan selama itu jarang sekali aku menemui tandingan. Hanya ada beberapa orang saja yang kepandainnya seimbang dengan kepandainku, yaitu Chiang Bun Jin Siaulim, Godbie dan Butong. Ketiga pemimpin dari ketiga perguruan besar itu, telah mempunyai kepandain yang sempurna. Di antara kami berempat belum bisa ditentukan, yang mana yang lebih rendah kepandainnya dan yang mana yang lebih tinggi kepandainnya. Kepandain kami berempat memang berimbang. Namun 10 tahun yang lalu aku telah menemui sejilid kitab pusaka, yaitu kitab Ching Yang Pit Kip. Kitab pusaka ini merupakan kitab pusaka yang hebat luar biasa sekali, siapa saja yang memiliki kitab pusaka ini, asal orang itu bisa mempelajarinya dengan sempurna, tentu dia akan menjadi seorang jago yang nomor satu di dalam rimba persilatan. Tetapi sayangnya, biarpun rejeki di tubuhku ini sudah bagus sekali, sehingga bisa memperoleh kitab pusaka yang diincar oleh semua jago-jago rimba persilatan, namun kecerdikan yang kumiliki tidak sehebat kau, sehingga aku hanya bisa mempelajari satu bagiannya saja. Maka dari itu, Hojie, aku jadi menaruh harapanku yang terakhir kepadamu, aku melihat kau mempunyai kecerdasan yang luar biasa, maka aku mendoakan, semoga kau bisa mempelajari seluruh kitab pusaka ini. Mulai besok, aku akan mengajari kau isi kitab itu, karena seluruh kepandaianku yang ada pada saat ini telah kau pelajari seluruhnya, yang kurang pada dirimu, Hojie, hanyalah latihan belaka, agar kau lebih menguasai setiap jurus dari ilmu silatku itu. Dan juga yang kurang pada kau, ialah tenaga luakang. Nanti setelah kau melatih luakangmu selama satu tahun, kau pasti sudah berubah menjadi seorang jago yang benar-benar luar biasa sekali tetapi kau ingat, Hojie, begitu kau menerjunkan dirimu mengembara di dalam rimba persilatan, kau akan menghadapi berbagai kejadian-kejadian yang hebat dan memusingkan kepalamu. Aku tidak perlu menceritakan terlebih dulu sekarang ini kejadian apa yang akan kau hadapi, karena nanti juga kalau kau sudah berkelana di dalam rimba persilatan, dengan sendirinya kau akan mengetahui kejadian-kejadian apa yang kau harus hadapi. HMM, mulai besok kau harus bersiap-siap untuk mempelajari ilmu silat di dalam kitab Chiang yang pit-kip. Pertama-tama yang akan kuajarkan kepadamu adalah bagian ilmu pukulannya, baru nanti kuajarkan bagian ilmu pedangnya sekarang kau pergi mengasoh dulu, dan kalau penjaga kamar tahanan mengantarkan kau kue kering, kau jangan makan dulu karena besok untuk pembukaan latihan ilmu pukulan dari Chiang yang pit-kip itu, perutmu harus kosong dan pikiranmu harus jernih. Mengerti kau, Ho-jiye. Mengerti suhu sahut Ho-ho cepat. Nah, pergilah kau kembali ke kamarmu agar kau tidak dicurigai oleh penjaga kamar tahanan ini kata sang guru itu lagi. Ho-ho menuruti perintah gurunya, dia lalu kembali ke kamarnya untuk tidur. Besok pagainya Mo Tiao sumulai mengajari Ho-ho ilmu pukulan dari kitab Chiang yang pit-kip dan orang tua si Mo itu jadi girang luar biasa, karena ternyata Ho-ho berhasil dengan cepat untuk mempelajari ilmu pukulan dari kitab itu. Setiap jurus hanya dipelajari satu atau dua jam saja. Hanya di dalam lima hari saja, seluruh ilmu pukulan di kitab Chiang yang pit-kip itu telah dipelajari semuanya. Yang tinggal hanyalah latihannya belaka. Dan hari ke-6, Mo Tiao sumulai mengajari Ho-ho ilmu pedang dari kitab itu. Sebagai pedang, telah diganti oleh lempengan besi yang panjang dan tipis, yang dibuat oleh Mo Tiao Su dengan memotong dinding besi dari kamar tahanan itu. Dan ilmu pedang dari kitab Chiang yang pit-kip itu dapat dipelajari oleh Ho-ho dengan cepat pula. Hanya di dalam waktu tiga hari, dia telah mempelajari seluruh ilmu pedang itu. Ilmu pedang Chiang yang pit-kip terbagi tujuh jurus, dan setiap jurusnya terpecah menjadi tujuh bagian. Dan semuanya telah dipelajarinya dan diingatnya benar oleh Ho-ho. Malah dia telah dapat menjalankan ilmu pedang Chiang yang pit-kip itu dari awal sampai akhir dengan sempurna sekali, tanpa ada kesalahan sedikitpun. Tentu saja hal ini membuat Mo Tiao Su jadi girang luar biasa, bercampur juga perasaan kagum dan heran melihat ada seorang anak ajaib seperti Ho-ho, yang mempunyai kecerdasan otak yang luar biasa dan makat yang baik sekali. Maka dari itu, Mo Tiao Su yakin, kalau saja Ho-ho melatih diri selama setengah tahun lagi, niscaya ia akan menjadi seorang jago nomor satu di dalam rimba persilatan. Maka dari itu, Mo Tiao Su jadi semakin bersemangat untuk mendidik Ho-ho. Setelah melatih ilmu pedang Chiang yang pit-kip selama dua hari lagi, sehingga Ho-ho sudah benar-benar dapat menguasai jurus-jurus ilmu pedang luar biasa itu, maka Mo Tiao Su lalu melatih Ho-ho untuk tenaga luwekangnya. Latihan luwekang ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan ketekunan. Tetapi berkat bakat yang luar biasa serta kecerdasan yang dimiliki oleh Ho-ho, lagi pula dengan dibantu oleh Mo Tiao Su yang membuka beberapa buah jalan darah terpenting di tubuh Ho-ho, agar si bocah dengan mudah bisa memperoleh kesempurnaan tenaga latihannya itu. Dan memang menjadi kenyataan juga, Ho-ho hanya membutuhkan waktu selama lima hari, dia sudah bisa menguasai tenaga murni di tubuhnya, sehingga luwekangnya itu sudah bisa disalurkan ke tangan dan ke kakinya. Ini memang merupakan suatu kejadian yang benar-benar jarang sekali terjadi di dalam rimba persilatan bahwa seorang bocah dapat menguasai ilmu tenaga dalam yang begitu hebat, hanya di dalam waktu empat hari saja. Ho-ho sendiri gerang bukan main karena ia merasakan dirinya telah memperoleh kemajuan yang pesat bukan main dan sangat menakjubkan sekali. Memang tidak bisa masuk dalam akal yang sehat, akan kehebatan daya terima dari Ho-ho yang bisa mempelajari ilmu silat yang hebat itu hanya di dalam waktu yang sangat singkat sekali. Padahal, kalau memang orang biasa mempelajari luwekang, harus memakan waktu sampai 10 tahun atau 20 tahun, baru bisa memperoleh kemajuan yang cukup hebat. Tetapi Ho-ho hanya dalam tempo 5 hari saja, dia sudah bisa memiliki luwekang yang sama kekuatannya dengan latihan 10 tahun dari orang lain. Motiao Su sendiri jadi tidak habis mengerti akan hebatnya bakat si bocah. Dia juga bingung sekali sampai terjadi hal seperti ini, hanya di dalam waktu tidak sampai 2 bulan, Ho-ho sudah berhasil mempelajari seluruh kepandayan Motiao Su, termasuk juga pelajaran di dalam kitab. Pusaka Ching Yang Pitkip yang menjadi rebutan dari jago-jago di dalam rimba persilatan. Sedangkan Motiao Su sendiri selama bertahun-tahun berusaha untuk mempelajari kitab itu, dia hanya berhasil mempelajari satu bagian saja tetapi Ho-ho, hanya di dalam waktu tidak sampai 10 hari, telah berhasil mempelajari kiam sut, ilmu pedang, dan ilmu pukulan dari kitab Pusaka Ching Yang Pitkip. Benar-benar menakjubkan sekali hasil yang telah diperoleh bocah ajaib ini. Setelah mendidik Ho-ho tenaga luwekang selama 6 hari, akhirnya Motiao Su berkata demikian kepada Ho-ho, Ho-jie, sekarang sudah masanya kau keluar dari kamar tahanan ini. Tanda seru. Kau harus mempergunakan kesempatan ketika penjaga kamar tahanan ini mengantarkan makanan, maka kau boleh bekuk orang itu, dan keluar dari kamar tahanan ini, kau cari Chang Kaujo dan si nenek tua Fang Lin untuk membalas sakit hatimu, setelah itu kau harus pergi ke Siowcu menemui Mi Gaksan, merangkap tugas sebagai utusanku, juga katakan kepada Mi Gaksan bahwa aku menyesal sekali tidak bisa datang untuk menemuinya, dan ku kirimka sebagai wakilku. Ho-ho mengangguk mengerti. Apakah Su-ho mempunyai pesan lain? Tanya Ho-ho. Seng Guru menggelengkan kepalanya. Tidak pergilah kau kembali ke kamarmu, kata Mo-Tiaw Su. Tetapi Su-ho. Ada apa lagi? Apakah Su-ho tidak ikut keluar dari kamar tahanan ini? Tanya Ho-ho lagi. Muka Mo-Tiaw Su berubah, dia menggelengkan kepalanya dengan lesu. Tidak sahut Seng Guru. Aku akan menepati janjiku untuk tidak keluar dari kamar tahanan ini selama 10 tahun. Maka dari itu, kalau aku sekarang ini keluar juga dari kamar tahanan ini, biarpun sudah berjalan 8 tahun lamanya, tetap saja aku bisa dicap melanggar janji pergilah Ho-ho. Yang penting kau harus pandai-pandai membawa diri, jangan suka bersikap congkak dan sombong kepada siapa saja. Tetapi Su-ho. Apakah kau ada pertanyaan yang kurang jelas? Tanya Seng Guru itu sambil mengawasi Ho-ho dengan mata memancar tajam. Bukankah Su-ho berjanji untuk mengurung diri di dalam kamar tahanan ini selama 10 tahun itu terhadap diri Chang Kaujo dan si nenek tua Fang Lin tanya Ho-ho lagi. Benar. Maka dari itu, kalau memang Peojo, murid, sudah bisa membunuh kedua manusia jahat itu, berarti janji suhu terhadap mereka telah punah dengan sendirinya. Kata Ho-ho pula. H-M-M-M-M, biarpun mereka sudah mampus tetap saja aku harus menepati perjanjian kami, yaitu aku tetap harus menghabiskan dulu masa tahananku selama 10 tahun. Kalau sampai aku melanggar janjiku, mukaku ingin ditaruh di mana tentu orang-orang rimba persilatan bisa mencertawakan diriku sampai mereka mati. Jadi, jadi suhu tetap tidak mau keluar dari kamar tahanan ini sebelum suhu menghabiskan perjanjian itu. Benar, jadi 2 tahun lagi nanti, kita baru bisa bertemu, cuma saja, kalau kau sudah bertemu dengan Mi Gaksan, kau harus mendengar setiap perkataannya, karena dia adalah adik seperguruanku, jadi tegasnya menjadi susiok, paman guru, dan kau juga harus membantunya sekuat tenaga, karena dia sedang melakukan sesuatu pekerjaan besar. Baik suhu sahut hoho dengan suara yang agak serak, karena si bocah jadi berduka sekali, gurunya tidak mau diajak sekalian keluar dari kamar tahanan itu guna bersama-sama meloloskan diri. Nah, kau kembalilah ke kamarmu, kata sang guru itu dengan suara yang tawar. Suhu, kau mendengar perintahku atau tidak? Ho jiai bentak mau tiausu dengan muka yang tiba-tiba telah berubah jadi berwibawa dan angker sekali. Apakah sekarang kau mulai mau menentang perintahku? Ho ho jadi terkejut dibentak begitu, cepat-cepat dia berlutut sambil menangis. Suhu jangan salah paham, teocu bukan bermaksud untuk membangkang perintah suhu, namun teocu berat untuk berpisah dengan suhu, menjelaskan hoho dengan suara yang parau. HMM, kau seorang lelaki, tetapi hatimu seperti seorang gadis, ho jiai kata motiausu dengan suara yang tetap keras, padahal di hatinya terharu sekali melihat kesetiaan sang murid ini, tetapi dia tidak mau memperlihatkan pada wajahnya, karena hanya menambah kesedihan hoho saja. Hayo, cepat kau kembali ke kamarmu tidak lama lagi penjaga kamar tahanan itu pasti akan datang mengantarkan makanan untukmu kau harus melakukan segalanya menuruti apa yang telah kurencanakan. Ba, baik suhu sahut hoho sambil menghapus air matanya dan tanpa mengucapkan kata-kata lainnya lagi, dia memutar tubuhnya dan berlalu. Ho ho telah merebahkan dirinya di kamarnya, dia melihat lubang penghubung antara kamarnya dengan kamar gurunya telah ditutup oleh gurunya. Hati hoho jadi sedih sekali. Karena dia merasakan hidupnya sebagai anak yatim yang sudah tidak mempunyai orang tua, dan sekarang bertemu dengan motiausu tampaknya begitu sayang kepada dirinya. Tentu saja dia jadi berat sekali untuk meninggalkan gurunya yang baik hati itu tetap terkurung di dalam kamar tahanan ini. Dan saat itu hoho juga tidak habis mengerti akan keandahan sikap gurunya, yang tetap mau mengurung dirinya di situ, biarpun kenyataannya nanti hoho akan membinasakan Fanglin dan Changkaucu itu. Dan hoho juga jadi memikirkan pekerjaan besar apa yang sedang dikerjakan oleh Migak San, adik seperguruan suhunya, dan mengapa motiausu, gurunya, tidak mau bersama-sama hoho untuk pergi menemuinya, malah dia lebih rela untuk mengurung dirinya terus di dalam kamar tahanan itu untuk dua tahun lamanya lagi. Hoho benar-benar jadi berduka sekali. Di samping itu, hoho juga jadi berterima kasih benar kepada motiausu, gurunya yang telah mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mendidik ilmu silatnya. Juga hoho merasakan, betapa gurunya itu biarpun seorang yang aneh sekali adatnya, poh hatinya lembut dan baik sekali. Cuma yang membuat hoho benar-benar jadi tidak habis pikir, mengapa gurunya selalu menyebut-nyebut bahwa kalau hoho sudah berkelana di dalam rimba persilatan, dia akan menghadapi banyak sekali urusan besar. Urusan besar bagaimana yang dimaksud oleh motiausu? Mengapa dia harus menghadapi urusan besar itu? Apakah suhonya itu memang telah mengetahui dan ahli ramal tentang kejadian yang akan datang, sehingga dia bisa mengatakan bahwa hoho akan menghadapi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang hebat begitu dia berkelana di dalam rimba persilatan. Tetapi akhirnya hoho tidak mau dipusinkan oleh teka teki yang memusingkan kepalanya itu. Dia memejamkan matanya untuk mengasuh guna mengumpulkan tenaga karena sebentar lagi dia akan melakukan suatu pekerjaan yang hebat sekali, yaitu membunuh Chang Kaujo dan si nenek tua Fang Lin yang telah membunuh ayah kandungnya, karena itu dia membutuhkan tenaga yang penuh dan juga semangat yang hebat untuk menghadapi kedua orang itu, karena mereka memang mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Biarpun hoho telah mendengar sendiri gurunya memuji dia mempunyai kepandayan yang hebat, namun si bocah belum berpengalaman untuk suatu pertempuran, maka dari itu, dia masih diliputi perasaan ragu-ragu tentang kemampuannya itu. Namun hoho memang sudah bertekad, biar bagaimana dia harus membalas sakit hati karena ayah kandungnya telah dibunuh oleh orang-orang pek Mokau tersebut. Akhirnya hoho tertidur juga. Di dalam tidurnya itu, si bocah jadi bermimpi, betapa dia telah mengobrak-abrik orang-orang pek Mokau, telah membunuh Chang Kaujo dan Fang Lin dengan mudah. Lalu membawa gurunya dari kamar tahanan itu tetapi akhirnya si bocah terbangun dari tidurnya dan memperoleh kenyataan dirinya masih berada di dalam kamar tahanan yang gelap gulita itu. Hoho mengucek-ngucek matanya, menantikan datangnya penjaga kamar tahanan tersebut yang biasanya mengantarkan dia kue kering untuk menangsal perutnya. Dengan tidurnya tadi, tenaga hoho telah terkumpul seluruhnya dan dia bersiap-siap untuk mulai melaksanakan rencana yang telah diatur oleh gurunya. Dan apa yang dinantinantikan oleh hoho akhirnya tiba juga. Tampak pintu kamar tahanan itu terbuka perlahan-lahan dengan mengeluarkan suara menderit, melangkah masuk penjaga kamar tahanan tersebut, yang mukanya bengis dan berewokan. Di tangannya terdapat beberapa macam kue kering yang tampaknya sudah berhari-hari dan satu teko air. Diletakkan semuanya itu di atas lantai, dan dia memandang hoho sejenak, dan ketika mau membalikan tubuhnya untuk melangkah keluar terdengar teriakan. Tunggu teriak hoho waktu melihat penjaga itu akan berlalu. Mau apa kau bentak penjaga tahanan itu? Sejak kemarin perutku sakit sekali, tolong kau berikan aku abad, kata hoho. Biar kau mampus sekalian, jadi aku tidak usah susah-susah mengantarkan makananmu kemari, kata penjaga tahanan itu. Tetapi, saudara, tolonglah aku, karena aku membutuhkan obat. Kalau sampai aku mati, tentu kau akan disesalkan oleh Chang Kau Cu. Kata hoho lagi. HMM, kalau kau mampus aku akan disesali oleh Chang Kau Cu. Mana bisa begitu? Aku bisa saja mengatakan bahwa kau mampus disebabkan terserang suatu penyakit. Habis perkara, kata penjaga kamar tahanan bawah tanah ini dengan suara yang asaran sekali. Dan dia pun sudah mau berlalu lagi untuk keluar dari kamar tahanan itu. Hoho jadi cepat-cepat melompat berdiri, dia sengaja memaki orang ini untuk memancing kemarahannya, saudara, ternyata sifatmu sama buruknya dengan seekor anjing bentak hoho. Kau di depan Chang Kau Cu begitu ketakutan dan menyembah-nyembah, tetapi di belakangnya kau memaki-maki Chang Kau Cu. Penjaga kamar tahanan itu jadi terkejut mendengar perkataan hoho, dia juga jadi murka bukan main, dengan cepat dia telah memutar tubuhnya menghadap ke arah dalam kamar itu. Hei bocah busuk, kapan aku memaki-maki Chang Kau Cu bentaknya dengan suara yang mengandung kegusaran yang sangat. Kau jangan sembelarangan bicara, nanti salah-salah mulutmu itu ku jahit agar tidak bisa dibuka lagi. Hahaha, hoho sengaja tertawa keras untuk memancing kemarahan penjaga itu lebih hebat lagi. Nanti kalau memang aku dibawa menghadap kepada Chang Kau Cu, maka akanku sampaikan bahwa kau telah memaki-maki Chang Kau Cu dengan mengatakan bahwa Chang Kau Cu adalah seekor monyet yang tidak pantas menduduki kursi Kau Cu dan mengatakan bahwa dirimu yang cocok untuk menduduki kursi Kau Cu, ketua, itu. Muka penjaga kamar tahanan itu jadi berubah hebat, dia melengak sejenak mendengar perkataan hoho, mungkin saking kagetnya, dan ketika dia telah tersadar dengan keadaannya, dia menjadi murka bukan main sampai berjingkrak sambil mengeluarkan suara bentakan yang keras, lalu menghampiri hoho. Hoho Girang melihat penjaga kamar tahanan itu telah melangkah masuk ke dalam kamarnya. Si bocah bersiap-siap untuk mulai dengan rencana yang telah diatur oleh gurunya, Motiao Su. Bangsat bentak penjaga kamar tahanan itu dengan suara yang mengguntur bengis. Akanku patahkan batang lehermu mulutmu terlalu beracun HMMM, kau bocah busuk, ternyata kau mempunyai maksud yang begitu jelek terhadap diriku padahal setiap hari aku yang mengantarkan makanan, dan, tetapi belum lagi penjaga kamar tahanan itu sempat menyelesaikan perkataannya, dikala dia berkata-kata sambil melangkah menghampiri hoho, tahu-tahu tubuh hoho mencelat ke arahnya, dan tangan hoho bergerak menghajar batok kepala penjaga kamar tahanan itu dengan keras sekali. Hati hoho berdebar keras, dia belum pernah bertempur dengan orang, dan juga belum pernah memperaktekan ilmu silat yang diperoleh dari gurunya, maka dari itu, dia takut serangannya ini gagal menemui sasarannya. Namun, siapa sangka, begitu tangan hoho menghajar kepala penjaga kamar tahanan itu segera juga terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati, tampak batok kepala dari penjaga kamar tahanan itu telah terhajar hancur remuk oleh hoho, dan tubuhnya telah rubuh terjungkal, seketika itu juga napas penjaga kamar tahanan itu putus dan dia telah pensiun menjadi manusia. Hoho sendiri terkejut melihat pukulannya yang hebat itu, dia sampai berdiri menjublak memperhatikan korban pukulannya itu. Namun akhirnya hoho menghela nafas. Perkataan suhu ternyata memang benar bahwa aku akhirnya bisa memiliki kepandayan yang cukup tinggi juga, menggumam hoho dengan suara yang perlahan, dan dia cepat-cepat membalikan tubuhnya, melangkah keluar dari kamar tahanan itu. Melalui beberapa buah lorong kecil yang berliku-liku dan akhirnya ia sampai di pintu kamar tahanan bawah tanah yang menembus keluar. Waktu si bocah sedang melangkah keluar tiba-tiba dari arah semak belukar didengarnya orang bertanya dengan suara yang nyaring, Hei, Lotoa, apa yang sedang kau perbuat di situ? Hoho jadi terkejut, Namun dengan cepat dia menenangkan hatinya, dilihatnya seorang lelaki bertubuh tinggi besar dengan mukanya yang menyeramkan, tengah berjalan menghampiri dirinya. Orang itu, yang tadinya menduga bahwa hoho adalah Lotoa, penjaga kamar tahanan itu, ketika melihat hoho, dia jadi mengeluarkan seruan kaget, karena segera juga mengenali bahwa si bocah adalah hoho, yang pernah ditangkap oleh anak buah kau cunya. Ih, bukankah, bukankah kasih bocah yang hari itu telah dijebloskan oleh kau cu ke dalam kamar tahanan bawah tanah, mengapa sekarang kau bisa berkeliaran di sini? Tanya orang itu dengan heran. Namun hoho sudah tidak mau membuang-buang waktu lagi, dengan cepat dia melompat menerjang ke arah orang itu, dan mengayunkan tangannya menghajar ke arah dada orang itu dengan mempergunakan telapak tangannya. Buk dada orang yang bertubuh tinggi besar menyeramkan itu telah kena dihajarnya telak sekali, dan terdengar suara ngeek disusul oleh terpentalnya tubuh orang tersebut, lalu terbanting di atas tanah dengan tidak berjiwa lagi, karena arwahnya telah melayang menuju akhirat. Hoho menghela nafas. Sekarang kepercayaan kepada dirinya sendiri yang telah mempunyai kepandayan begitu hebat, telah membuat si bocah jadi tenang untuk meneruskan rencananya. Dengan cepat hoho berlari-lari ke ruangan utama dari gedung markas perkumpulan Pek Mokau tersebut. Di dalam perjalanan ke ruangan utama dari gedung itu, si bocah bertemu dengan beberapa orang Pek Mokau. Umumnya mereka mengenali hoho dan menegurnya. Begitu mereka menegur, begitu nasib mereka jadi apes, karena mereka segera juga dihajar oleh hoho dengan keras sekali, sekali hajar hoho selalu menghabiskan satu jiwa. Malah hoho telah membekuk salah orang di antara orang Pek Mokau itu. Di mana kamarnya Changkau Chu dan Fanglin bentak hoho dengan suara yang bengis, biarpun usianya masih kecil, tetapi disebabkan dia telah mempunyai tenaga luakang yang kuat sekali. Dengan sendirinya waktu tangannya mencengkeram punda orang Pek Mokau itu, membuat orang itu kesakitan luar biasa, akhirnya dia menjelaskan dengan sejujurnya bahwa Changkau Chu dan Fanglin sedang makan minum di loteng dari sebuah bangunan kecil yang ada di tengah-tengah taman. Hoho menenteng tawanan itu untuk pergi ke taman bunga yang ada di belakang gedung markas Pek Mokau tersebut, dan setelah anak buah Pek Mokau itu menunjukkan bangunan loteng bertingkat tiga itu, barulah hoho menghajar dada orang itu, sehingga tanpa bisa mengeluarkan suara jeritan lagi, tubuhnya jatuh di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Hoho turun tangan bengis sekali, sebab dia mengetahui orang-orang Pek Mokau tersebut umumnya terdiri dari orang-orang jahat, maka dari itu hoho telah turun tangan men bunuh saja, sebab di dalam pemikiran si bocah, kalau manusia-manusia seperti itu dibiarkannya hidup terus, berarti hanya akan mencelakai rakyat jelata yang lemah dan tidak berdaya, umpamanya saja siang keanjie, ayahnya yang lemah dan tidak mengerti ilmu silat, telah dibunuh oleh mereka dengan penasaran sekali. Dan sekarang karena hoho telah mempunyai kepercayaan diri, dan dia juga memang menyadari bahwa dirinya sekarang ini sudah memiliki kepandayan yang tinggi sekali, dia jadi turun tangan tanpa tanggung-tanggung, dia sudah bertekad untuk menyapu bersih memberantas orang-orang Pek Mokau tersebut. Ketika hoho mengawasi ke arah bangunan bertingkat tiga itu, dia melihat bahwa pada tingkat ketiga masih menyala api penerangan. Cepat luar biasa hoho menghampirinya, dan ketika dia telah sampai dekat sekali, dilihatnya pada pintu bangunan itu berdiri dua orang Pek Mokau yang sedang berjaga juga di situ, mengawal pintu itu, dengan tidak membuang waktu hoho melompat ke arah mereka. Kedua tangan hoho telah bekerja cepat sekali, kedua orang Pek Mokau itu tanpa bisa mengeluarkan suara jeritan, telah rubuh terjungkal. Tetapi disebabkan tubuh mereka tinggi besar, dan terjungkal di atas tanah dalam keadaan mendadak begitu, menimbulkan suara yang agak mencurigakan bagi Fang Lin dan Chang Kau Chu yang tengah makan minum di loteng tingkat tiga. Asem, ada apa tegur Chang Kau Chu dengan suara yang nyaring? Hoho cepat-cepat telah mencelat ke loteng pertama, lalu dengan meminjam tenaga totolan dari kakinya, si bocah telah mencelat ke loteng kedua, dan lalu menerobos ke loteng yang ketiga melalui jendelanya. Segera juga Hoho melihat Chang Kau Chu tengah duduk menghadapi sebuah meja yang penuh oleh berbagai macam sayur-mayur dan arak. Di hadapannya duduk Fang Lin, nenek tua yang jahat itu. Waktu kedua orang ini, Chang Kau Chu dan Fang Lin melihat ada sesosok tubuh yang telah menerobos masuk ke dalam ruangan itu melalui jendela, mereka jadi terkejut sekali. Dan hati mereka jadi lebih kaget lagi waktu mereka bisa mengenali orang yang menerobos masuk itu ternyata tidak lain dari Hoho, yang telah mereka jebloskan ke dalam kamar tahanan di bawah tanah. Kau suara Fang Lin jadi diliputi keraguan, karena dia hampir saja tidak mau mempercayai pandangan matanya yang melihat Hoho telah menerobos masuk melalui jendela kamar tingkat tiga itu. Kalau Gin Kang, ilmu pengi tubuh, si bocah tidak sempurna, tidak nantinya bisa masuk melalui jendela dari ruangan tingkat ketiga itu. Hoho berdiri dengan bertolak pinggang, mukanya bengis sekali, biarpun usianya masih muda sekali, hanya kurang lebih 10 tahun, namun sinar matanya tajam luar biasa. HMM, kalian manusia-manusia busuk, hari ini adalah hari kematian kalian kata Hoho dengan suara yang tergetar akibat perasaan murka yang bergolak di dalam hatinya, rasa dendam yang bergolak hebat, sebab si bocah segera terbayang lagi, kedua orang inilah yang telah menyebabkan ayahnya menemui kematiannya dengan keruk yang begitu mengenaskan sekali. Chang Kau Chu melengap memandang ke arah Hoho dengan heran bercampur rasa kaget, tetapi ketika dia tersadar, Kau Chu dari Pek Mo Kau ini tertawa bergelak-gelak. Oho, kiranya Engko kecil katanya dengan suara mengejek. Bagus! Bagus! Mari, silahkan duduk siapa yang telah melepaskan kau dari kamar tahanan itu. Muka Hoho tetap tidak memperlihatkan perasaan apapun, dia masih berdiri dengan bertolak pinggang. Hayo, kalian boleh maju secara berbareng, aku akan membereskan jiwa kalian pada hari ini juga bentak Hoho dengan suara yang bengis sekali. Chang Kau Chu dan Fang Lin membawakan sikap yang tenang. Mereka hanya mau memandang sebelah matuk kepada Hoho yang dikenal mereka tidak memiliki kepandayan apa-apa. Bocah kata Fang Lin sambil tertawa mengejek. Waktu itu nasibmu masih bagus karena kau masih dibiarkan hidup terus, tetapi tidak kami duga, kau terlalu kurang ajar hari ini kami tidak akan berlaku belas kasihan lagi kepadamu, biar bagaimana kau harus mampus dan setelah berkata begitu sambil mengeluarkan suara tertawa yang panjang mengandung hawa pembunuhan yang menyeramkan, si nenek telah bangun dari duduknya, lalu dengan ringan, tubuhnya mencelat ke arah Hoho, malah tangan si nenek tahu-tahu telah menyambut pedangnya yang dikibaskan kepada Hoho. Terima kasih.